Terima kasih. Terus untuk begini, Teh, makinan semua malam ini, untuk materi, Tateh yang share atau kami yang share? Bisa tolong di-share, boleh. Oke, gitu. Iya. Siap, siap, siap. Oke, kita mulai. Tapi nanti Tateh bisa melihat dengan jelas ya di smartphone ya? Iya, saya pakai HP ini. Oke, siap, siap. Bisa dikaren aku tadi ya. Oke, ya, oke, siap. Mungkin bisa di-onkan videonya atau bagaimana, Teh, supaya nanti teman-teman bisa melihat. Oke, boleh. Oke. Nah, begitu. Waduh, background-nya asik. Oke, bagilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jaya-jaya saja. Malam ini kita akan membahas mengenai food phone grafi yang akan disampaikan oleh Tata Ismail Yashara yang kebetulan beliau memang sudah sangat familiar dengan ini dan beberapa kali juga memberikan kelas tentang ini di media sosial yang lain. Dan untuk profil beliau akan saya bacakan. Pak Ismail Yashara ini lahir di Bandung tahun 78. Wah, tahun 78. Beda 10 tahun, Teh. Saya 88 saya lahirnya. Oh, gitu. Masa. Iya, betul. Kemudian beliau ini lulusan matematika Universitas Parahiangan. Wah, ini patut di... Mendung, ya. Ini lulusan matematika tembusnya ke fotografi. Iya, nyasar. Dan aktivitas beliau adalah ibu rumah tangga dan profesinya sebagai halal food photographer. Karir beliau adalah sebagai mentor dan moderator, sekaligus sebagai seorang guru lah. Tepat jadi itu di Winter Lensa, Bantung Kota, Salam Corner, kemudian Salam Event, Salam Siar, Salam Halal, dan lain sebagainya. Puanjang sekali ini. Untuk polinya, kemudian, sebentar. Untuk spesialisasi, beliau adalah food stylist dan props stylist. Nanti, mungkin Tahir Ismaili bisa menjelaskan secara tugas begitu apa. Dengan, terus metode mentorship-nya bisa online, juga bisa online. Kemudian, background academy fotografinya, beliau pernah menempuh di Darwish Triadi Workshop. Sexy Food, tahun 2016. Kemudian, Angin Photo School. Kemudian, Cap Budi, Jukung Sekolah Photo 2019. Kemudian, Pening School, fotografi. Untuk bisnis. Kemudian, e-course Master Food. Fotografi 2020. Baru-baru saja ya, berarti ya? Kemudian, pelatihan Jonas, Fotografi 99. Kemudian, Ini Ji Akademi. 27. Angkatan 27 berarti ya? Iya. Oke, tahun 2020. Kemudian, 56 workshop food photography Indonesia. Book reference. Ini sangat banyak sekali. Dan saya kira sangat layaklah beliau untuk kita tampilkan di episode ke-62 malam. Oke, teh. Sehat, teh. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ini sudah ditunggu. Sehat, gimana, Sehat? Ya, Tawamdulillah. Sudah ditunggu sekitar 100 ribu orang partisipan. Jadi, teh ini sangat-sangat favorit sekali di sini. Silahkan, teh, untuk menyekan waktu. Mangga, waktunya. Iya, sambil slide-nya di... Ya, siap. Boleh, berhalauan. Oke, sebentar. Yang mau bertanya mungkin nanti langsung di chat ya, atau gimana ya, Mas. Atau mau bertanya, teh Ismailia sekarang, enggak apa-apa. Ada yang mau bertanya emangnya. Oke, ini, teh. Ken materinya. Kenapa terpake dengan foodpon grafi, mungkin ya. Kenapa terpake dengan foodpon grafi, gitu. Saya share, sebentar. Nah, Mangga, sudah bisa lihat sedangkan jelas, teh? Iya, saya jelas. Yang lain, gimana mungkin? Oke, Mangga, teh. Iya. Assalamualaikum semuanya. Maaf terlambat. Jadi, prepare semuanya karena bekas foto produk berantakan, studionya. Agak dirapihkan, tapi memang tidak rapih-rapih. Memang tidak rapih-rapih, enggak apa-apa. Seadanya semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, buat teman-teman. Bismillah malam ini. Ini ada quotes, quotes yang menurut saya ini jadi motivasi banget. Just because you are having a camera phone, doesn't mean you have to stop being kreatif. Yes. Banyak kan, gitu ya. Teman-teman, gear-nya apa, merek-nya apa. Kayaknya tuh seolah-olah merek tuh pengaruh, gitu kan. Padahal, kamera terbaik itu yang kita milikin, gitu. Contohnya saya. Saya juga, di titik ini, 5 tahun sebelumnya ya, berawal dari handphone yang saya punya, gitu. Jadi, enggak pernah kepikiran sampai ke arah sini juga, tapi kita berawal dari yang punya. Jadi, waktu itu kan punya BB, BBG Mini. Saya mau ngak-ngak motret, gitu ya. Terus, udah gitu. Naik lagi, misalnya jadi Xiaomi, gitu ya. Xiaomi, terus merek apa lagi. iPhone 4, gitu. Terus, akhirnya rusak, karena dimasukin ember sama anak saya. Jadi, akhirnya saya ganti, eh, saya ganti yang murah waktu itu Xiaomi. Tapi, ternyata rusak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Akhirnya, saya pinjem yang suami. Yang suami itu Samsung Note 3. Nah, itu yang memulai lebih agak serius di Samsung Note 3 itu. Sampai sekarang akhirnya Samsung Note 8. Jadi, orang melihatnya sekarang, gitu. Oh iya, sekarang Samsung Note 8, gitu kan. Langsung ke situ. Padahal Samsung Note 8 ini justru baru-baru aja. Empat tahun terakhir itu ya ganti-ganti, 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 gitu kan. Sampai akhirnya menemukan yang terbaik. Itu pun ketika memang sudah ganti, itu saya memang udah menjalani profesi-profesi yang memang sudah berbayar, gitu. Jadi, sebelum berbayar, saya masih pakai yang biasa aja. Jadi, terus mengasah sampai akhirnya bisa menemukan, oh, ternyata saya bakatnya tuh di food. Jadi, saya sebelumnya, mas, saya posting landscape, saya posting model, gitu ya. Saya posting foto Mbak Manusia, gitu, saya posting foto benda mati, gitu. Itu respon netizen kurang, apa ya, kurang antusias, gitu. Beda kalau saya pas posting food, padahal asal-asalan, gitu ya, cahaya, dan lain-lainnya. Itu responnya tuh like-nya banyak, gitu. Seolah tuh netizen kan maha benar, ya. Jadi, mereka bisa menilai foto saya, kalau saya moto pemandangan, atau saya moto yang lain, itu biasa aja, gitu. Maha benar dan maha culit, ya. Ketika saya moto yang makanan, padahal biasa aja, gitu ya, maksudnya makanan rumahan, bukan yang kafe, gitu. Nah, itu langsung like-nya banyak, yang komen tuh banyak. Misalnya, wah enak, apa. Jadi, saya berpikir, kayaknya, kalau kita posting dihargain tuh senang ya, tapi kalau ketika kita posting, yang like keluarga sendiri, gitu ya. Atau online shop saya sendiri yang nge-like, gitu ya. Kayaknya tuh, berarti, ya mungkin karya saya biasa aja ketika saya moto yang lain, gitu. Yaudah, saya seriusin aja deh di food fotografi ini. Jadi, awalnya emang nyoba-nyoba. Ini kan, kut ini kan, kaitannya kepada masalah mental barrier, ya, atau halangan mental. Menurut saya tes singkat aja nih. Tipsnya apa sih untuk memberi turun supaya tidak menjadi penghambat? Tipsnya apa untuk tidak menjadi apa? Penghambat. Menghambat. Jadi... Berkarya. Banyak gini. Nih, jadi waktu itu saya kan memang niatnya mungkin orang macam-macam ya. Ada yang dia, yang harus dipertanyakan mungkin niatnya apa. Jadi ketika, kok misalnya kok keuang misalnya, ada yang niatnya keuang, atau ketenaran misalnya ya, atau apa. Itu memang jadi meruntuhkan karya kita, gitu. Down ya kita ya. Tapi kalau kita meluruskan niat, saya belajar. Saya pengen belajar, saya pengen bermanfaat, gitu. Ternyata mungkin saya bakat jadi makanan, ya, memang awalnya nggak dihargain, gitu ya. Ya, itu saya terus aja. Karena saya biasanya itu, gitu kan. Saya biasanya itu, saya terus aja belajar. Nah, tapi memang saya ada plusnya itu karena saya koleksi piring-piring cantik itu, Mas, awalnya. Jadi bukan jago masat. Jadi awalnya karena piring-piring cantik itu akhirnya jadi bisa dipakai, kan, sama makanan itu. Nah, itu awalnya. Jadi, itu berawal dari situ, yaudah, yang penting saya piring-piring saya kepake, gitu aja mikirnya, kan, waktu itu. Nah, seiringnya waktu itu, ya, banyak yang ngeluh, kan, ya, nge-DM lah, gitu. Saya nggak punya props, gitu. Jadi saya udahlah genre lain aja, gitu. Saya kok moto, moto kopinya kok nggak kayak teteh, ya, gitu. Saya bilang, berapa kali motret? Tiru aja, tiru angle-nya, tiru warna kopinya, cantirnya, tiru aja, gitu. Udah, katanya gitu. Tapi tetap nggak kece, kayaknya saya nggak bakat. Berapa kali motret? Lima kali. Wah, saya untuk moto kopi aja udah seribu kali jepret, gitu. Jangan bilang nggak bakat duluan, gitu, kan. Harus berkali-kali untuk satu objek, misalnya kopi atau nasi goreng, itu harus berkali-kali, sampai kita dapat feel-nya. Akhirnya baru, baru akhirnya kita ketika ada kopi di depan mata, ketika ada nasi goreng di depan mata, kita sekali-sekali dua kali jepret, udah langsung dapat feel-nya, gitu. Tapi ada ribuan jepret di belakangnya, gitu. Melalui 10 ribu jepret, baru bagus, gitu, ya? Iya, baru kita dapat, oh ini, gitu. Ini bisa ngangkat. Jadi si objek itu kita bisa bikin orang ngiler, gitu. Di mana bisa... Ngiler di HP-nya atau bagaimana? Jadi, gimana bisa menyampaikan kalau makanan atau minuman ini enak. Angle yang pas, yang mana, gitu. Itu sih. Ada pembelajaran jauh di belakangnya, gitu. Jadi, next ini, ya? Oke, next. Oke, Jenri. Ini fotografi, iya. Food ini ya, dari sekian banyak, gitu, ya, food ini hanya kecil lah ya, di bawahnya still life, di bawah foto produk itu ada food photography, gitu, yang mungkin dulu, ya, pokoknya dulu 2016-2015, saya merasa sih di antara teman-teman dan keluarga, kayaknya saya baru saya sendiri, gitu, yang bergelup di bidang itu, gitu, ya. Karena saya pikir, apa ya, gitu. Awalnya dari, berawal dari kegelisahan, Mas. Berawal dari kegelisahan. Kalau reuni, kalau reuni atau pertemuan keluarga ditanya, sekarang profesinya apa, gitu, saya ibu rumah tangga, karena, karena kan saya udah berkarir lama, saya baru nikah udah di atas 30, saya ingin ibu rumah tangga aja, itu profesi saya, gitu. Iya, gue tahu deh, katanya ibu rumah tangga, tapi apa dong kerjaannya? Lah, emang harus ya ada pekerjaan? Wah, saya harus cari profesi yang mungkin teman-teman saya belum jalanin. Kalau kuliner, fashion, mungkin selain nggak fashion saya, ya, mungkin itu udah banyak yang main. Kayaknya fotografi deh, gitu. Makanya saya mulai fotografi. Tapi saya belum tahu waktu itu kalau food, ya. Belum tahu kalau arahnya ke food, gitu. Jadi hanya coba-coba fotografi aja. Sampai akhirnya menemukan, ya, netizen ya, netizen yang suka, netizen yang bilang. Wah, culit, ya. Ya, kalau jelek, dia bilang jelek. Dia nggak komen, kan. Kalau aku mau tahu pemandangan, tuh nggak ada yang komen, gitu, sepi. Jadi, yaudah, dari situ aku pikir, udah, oke, food mungkin ini, apa ya, ya, hokinya atau jalan aku, ya aku jalanin aja. Gitu, bismillah, gitu. Gitu, Pak. Oke, next. Oke, sebentar, sebentar. Ini, oke. Yang masuk, ya. 2016 sama 2019. Ya, ini foto-foto saya. Emang saya nggak seambisi atau se-instan teman-teman lain, gitu. Jadi, untuk menghasilkan foto kebab yang kece aja, butuh tiga tahun. Butuh tiga tahun, gitu. Tapi saya nggak malu untuk menghapus itu, gitu. Makanya di Instagram saya, 2.500 postingan, ya. Itu saya biarin mereka lihat scroll ke bawah perkembangan saya dari yang... Ya, prosesnya di-dietin, gitu ya. Dari yang fotonya masih alay, yang flat, yang nggak jelas, gitu. Itu, itu sempat sih pengen bikin akun baru khusus kamera, gitu ya. Karena 20 foto pertama saya paling atas itu udah di kamera. Artinya sudah profesional, fotografer. Udah profesional, oke. Sebelumnya belum, masih kamera, masih handphone. tadinya saya mau bikin akun supaya netizen tidak kecewa. Ya, ya. Saya mau bikin akun baru, kamera. Tapi, meraih 7 tahun follower segitu juga nggak mudah, gitu, saya mikirnya. Ya, sudahlah. Biarin mereka lihat proses saya, gitu. Saya tunjukin kalau memang handphone maksimalnya seperti apa, tapi kalau kamera pun harus seperti apa. Jangan sampai kita punya kamera, megang kamera, tapi sebenarnya kualitasnya kayak moto handphone, di handphone, gitu. Itu sih yang saya ingin. Jadi nggak ada perubahan gitu ya, secara kualitas, ya? Jadi udah neten kamera, tapi hasilnya sama. Tot-tot-tot-tot-tot aja gitu ya. Jadi harus ada perbedaan yang signifikan, karena kalau kamera itu kan, kamera di SLR ya, kamera oleh situ kan profesional tujuannya. Memang kalau handphone kan memang pocket lah ya, dia mobile gitu. Jadi praktis gitu. Jadi, peruntukannya beda gitu. Bukan berarti kita nggak harus, nggak usah beli kamera karena kita punya handphone, nggak gitu juga, gitu. Oke. Peruntukannya memang beda, gitu. Nah, ini foto kebab foto kebab yang yang alay itu ya. Yang 2016 ini ya? Iya. Berarti awal-awal banget berarti ya? Jadi, kelihatan banget itu tidak terkonsep, cahayanya juga flat, lebih ke pamer properti aja, saya punya fas baru waktu itu, jadi saya pengen masuk frame. Jadi, akhirnya produknya... Lokasi di rumah ini berarti ya? Ini masih di rumah, ya. Jadi, di teras gitu saya kerjainya, gitu. Oke, next. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Smartphone and mirrorless. Ini. Ini. Jadi, sebenarnya sekarang itu udah banyak ya, misalnya pameran atau lomba itu pakai handphone itu udah boleh. Dulu tuh belum bisa, mas. Jadi, misalnya ada lomba foto ya, itu nggak bisa ikut tuh. Handphone saya ngerastain yang harus pakai kamera, gitu. Nah, kemarin suatu pameran mengharuskan saya pakai kamera, gitu. Jadi, akhirnya dengan objek yang sama, lighting yang sama, properti yang sama, saya take dua. Jadi, saya take foto dua. Smartphone dan mirrorless. Sebenarnya, ya... Secara sepintas nggak ada bedaannya ini, saya kira ya. Ya, sama aja. Hampir sama. Karena memang untuk pameran kan dia dicetak ya. Kalau untuk cetak besar yang kalau nggak salah, berapa belas R ya, itu butuh detail. Nah, itu memang pakai mirrorless atau DSLR ini memang menolong banget. Dan itu saya belum beli. Saat itu saya belum beli kamera. Tapi terpicu ya, terpicu. Dari situ saya harus punya kamera, kalau gitu. Udah saatnya. 2019 ganti kamera. Jadi, kebutuhannya kalau hanya untuk apa ya namanya, kayak social media gitu, saya rasa cukup smartphone asal memang tetap kaedah-kaedah fotografinya dipakai. Betul. Nanti Tateh bisa jelasin di bagian-bagian. Oke. Bentar ya. Ini next? Oke, next. Nah, ini mungkin yang pernah saya alami. Yang pernah saya alami. Jadi, sebenarnya kita belajar fotografinya itu untuk apa? Ngapain gitu? Oke lah, mungkin kalau emak-emak sih just for fun ya. Nggak berpikir mungkin harus menghasilkan uang untuk apa. Tapi, tetap aja ada kegelisahan ujungnya kemana bermanfaat untuk apa? Itu pertanyaan saya yang kalaupun saya utarakan nggak ini gitu ya. Nggak bisa dijelaskan oleh banyak orang gitu. Akhirnya saya bikin materi ini. Ini tulisan apa ya, Mas? Skip. Ini ya, polling ini. Sudah di minimise saja. Di minimise. Minimise ya, oke. Ini next? Oh, skip poll ya? Ya, skip poll. Oke. Nah, ini peluangnya ya. Jadi, peluang menjadi food photography. Pertama, ini semua saya sudah jalanin, Mas. Jadi, sebagai food photographer, sebagai food stylist. Food stylist itu jadi penata. Penata komposisinya lah, jelanya. Penata sajiannya, penata sajiannya. Pengehias gitu ya. Kerja tim, kerja tim. Jadi, yang fotografernya orang lain. Fotografernya orang lain, dia stand by camera, karena saya belum punya kamera kan. Saya belum punya kamera, saya dibayar sebagai food stylist. Jadi, saya menata menu restoran Jepang saat itu 60 menu ya. 60 menu restoran Jepang. Saya di ajak meeting untuk menu-menunya. Jadi, ada grup beef, ada grup chicken, ada grup salmon. berarti tugasnya sendiri-sendiri ya, food stylist itu ya? Iya, food stylist saya sendiri, nanti full photographer sendiri, nanti bagian desain ada lagi, kepala staffnya ada lagi, kita komunikasi gitu. Misalnya, saya, saya mau deh jadi tukang nyicip, nyicip aja. Oh ya, oh itu namanya food tester ya. Food tester. Food tester ada ya. Nyicipin aja dah pokoknya saya. Iya, jadi, nah itu, di situ, jadi, saya konsep. Jadi, food photographer cuma gini. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Jadi, saya yang konsep. Saya yang konsep, komunikasikan dengan chefnya, chef sekarang yang grup B keluar. Nanti tahan dulu, kita pengen, kita pengen yang freshnya, nanti salmon keluar, jadi tahan dulu, jangan dulu dibuat. Kita, untuk satu kali menu aja grup itu, mungkin sekitar 1 jam, 2 jam gitu. Jadi, kita jangan dikeluarin semua gitu kan, karena untuk satu kali itu, kita banyak konsep gitu. Nah, itu tuh, apa ya, itu ketika saya masih pakai handphone, saya udah ngerjain itu gitu. Food stylist dan prop stylist. Jadi, saya prop stylist itu maksudnya gini, jadi, properti foto yang bernuansa Jepang itu, saya bawa. Jadi, kayak bunga sakura palsunya, terus napkin Jepangnya, koran Jepang, kumpit Jepang itu saya memang udah ready gitu. Atau saya sengaja beli. Atau saya sengaja beli, untuk memenuhi itu. Nah, itu untuk beberapa kali, kayak foto di, apa ya, seafood, seafood itu Chinese ya. Chinese ya, itu saya bawa yang nuansa-nuansa, untuk melengkapi, puyung hainya, untuk melengkapi, makanan-makanan, ayam-ayam yang, Chinese foodnya gitu. Kayak gitu-gitu, saya bisa siapkan. Nanti ada lagi food stylistnya. Terus dari sekian menu itu, kira-kira menurut saya, menu mana yang paling-paling komplikatif, untuk dirancang? Dari sekian menu yang, antara Jepang sendiri, atau, kan banyak nih, menu Eropa, menu Asia, terus menu kita. Yang paling menantang, tradisional food. Makanya sekarang, saya men-challenge diri saya, tradisional kan, yang di-posting, 20 posting pertama sekarang, kalau di-scroll Instagram, itu semua masakan khas kuliner Indonesia, itu ya Allah. Sulit ya? Kalau gini, kalau Western tuh, kayak udah auto cakep ya, udah auto cakep gitu, dari perpaduan warnanya. Apalagi sushi Jepang itu, udah pasti kece. Korean food, terus, Chinese juga ya, gitu, dengan saus-sausnya. Tapi kalau kuliner, itu ya, rendang, gelap banget, gitu ya, paruh gelap, ayam merica yang merah, gitu, aduh, kikil yang kuning, aduh, gurilem, gitu, aduh, 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 gorengan, aduh, gitu ya, aduh, gitu. Gak apa cakep-cakepnya, gitu. Tapi itu tantangan, tantangan. Saya pikir kalau, itu pikiran saya aja ya, maksudnya gak harus begitu. Saya pikir kalau saya udah bisa membereskan nih menu Indonesia, kayaknya mau menu luar, saya berani deh, Oke, oke, oke. Itu challenge saya aja, gitu ya, maksudnya gak gitu juga, bukan berarti menu lain gak jadi tantangan ya, gitu. Gitu. Terus, Prop Stylish, saya udah pernah, foto produk itu udah pasti, kemarin juga masih jabanin foto produk. Terus review cafe ini gimana, teh? Review cafe itu gini, misalnya gini, saya kan join di komunitas banyak gitu ya, di komunitas fotografer, selama dia menerima, saya boleh gak masuk, tapi saya belum punya kamera. Karena kalau harus pakai kamera, saya gak bisa masukkan. Jadi saya pakai handphone, saya masuk, terus saya hanya posting food, gitu. Gak akan posting yang lain. Oke, boleh teh, gak apa-apa. Yaudah, saya masuk. Nah, terus, disitu biasanya ada undangan, ada undangan-undangan, komunitas misalnya, atau memang pribadi, pribadi diundang untuk menghadiri opening resto, launching, misalnya kayak kemarin Horizon Hotel, Horizon Hotel, resto, apa yang di mall Bandung itu ya, sebelum corona tuh, es krim apa gitu, kita diminta untuk review. Mungkin lebih ke, kayak food blogger ya, tapi kalau food blogger tuh beda lagi, beda lagi, karena mereka emang udah ada jamaah sendiri ya, food blogger itu kan. Nah, itu kita diundang. Diundang untuk mereview, mereview gimana sih makanannya, gimana tempatnya, kita memotret suasana, dan lain-lain, gitu. Gitu. Oke, teh, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan dulu nih, dari partisipan. Dari Iqbal Bali, Kak, untuk pencahayaan lebih bagus indoor atau outdoor? Indoor, ya, indoor. Oke, indoor ya. Outdoor tuh, saya ngebayangin outdoor itu kan di lapangan ya. Di lapangan. Di calon raya. Di lapangan tuh, itu di lapangan tuh kan, cahayanya sama-sama kuat. Kita, kita nggak bisa membuat makanan jadi berdimensi, jadi lebih flat gitu. Mungkin, contoh aja, rendang, difoto di luar, indoor, sama kita dimainkan cahayanya di dalam, indoor, itu bakal lebih stand out kita di indoor gitu. Oke. Daripada kita foto di lapangan. Contoh aja, contoh satu. Siap. Max, bahasan berikutnya. Silahkan. Oke, tadi review cafe, terus foto menu. Foto menu, pastilah itu, pasti. Kita diminta untuk foto menu gitu, nanti supaya dicetak sama dia kan, dicetak sama dia misalnya untuk, harga kopi ini sekian-sekian-sekian, nah itu, itu dijadikan foto menu, foto-foto kita gitu. Terus, content creator ya, seperti, banyaknya sekarang kan banyak ya, yang perlukan gitu, content creator. Nah itu bisa juga, dari food photography ini, kita bisa, jabanin itu. Nah saya pribadi pernah nyoba, namanya juga kita men-challenge ya, nyoba. Itu kan setiap hari harus posting mas. Setiap hari harus posting, kita harus mikir, apa nih konsepnya, captionnya, setidaknya saya udah coba ya, dan saya menyerah. Dan saya menyerah, mungkin ini yang muda cocok ya, yang muda cocok gitu, karena setiap hari banget mas, kita harus cari content, belum lagi saya mikirin kan, akun saya, akun saya, akun jualan saya, dan lain-lain. Jadi, kalau untuk klien sendiri, saya jalanin kayaknya sih, saya angkat tangan. Mungkin yang muda-muda, sangat cocok ya, sangat cocok gitu, karena tiap hari itu kan, kita oportunitas, kalau ada, kalau emak-emak tuh, agak gak kekejar, kalau harus tiap hari gitu, tiap hari, tiga kali misalnya gitu ya, pagi, siang, sore, nah itu tuh ternyata saya udah, coba men-challenge, gak bisa, jadi saya hanya, kuat enam bulan, hanya coba kuat enam bulan, udah gitu, yaudah, digantikan sama yang lebih muda, saya ikhlas. Oke, oke, oke. Terus editor, designer put ini. Iya, editor, designer sekarang banyak, jadi, fotonya ini, dia, selain memotret, selain memotret, dia menawarkan, misalnya, desain bukunya, desain buku menunya, terus kemudian, dia tawarin, sosial media, kayak kontennya juga, gitu, dia tawarkan juga, karena mungkin dia ada basic designer, Mas, ada basic design, atau ngulik-ngulik gitu, jadi, foto dia itu ditulisi nama lah, atau quotes lah, atau apalah gitu kan, jadi, gak cuma sekedar jepret foto, tapi ada, ada makna yang lain, gitu, di fotonya, nah itu, itu juga bisa ke situ, ada kan yang, foto sama caption gak nyambung, tapi ya gak apa-apa, memang itu, disitulah pasarnya dia kan, gitu, pasar caption, pasar caption gitu, disitu, tapi fotonya emang bagus, captionnya bagus, gitu. Next ke endorsement, endorsement, ada banyak nanti aja, gampang, gampang. Endorsement ini, kalau saya sih, lebih nerima ke makanan juga, jadi endorsement itu, di endorse tahu semedang gitu ya, kenapa? Di endorse tahu semedang gitu misalnya, untuk mempromokan, untuk mempromokan, karena mungkin, mereka melihat follower, ya kan, mereka melihat follower, dan like-nya saya, gitu, jadi, mereka ingin, dikenal lah, mungkin ingin dikenal, oleh warga Bandung, karena rata-rata, pengunjung, pengunjung Instagram saya kan, orang Bandung, dengan rata-rata, usia 30-an gitu, jadi mungkin, bangsa pasarnya, pas gitu ya, mereka mengajukan, untuk endorse gitu, kayak gitu-gitu, itu juga lumayan, karena, bisa tiap hari, kita dapat endorsement gitu kan, makanya kan saya, nggak kurus-kurus mas, terus untuk resep book ini, nah ini, resep book contributor, artinya, gini, banyak, sekarang udah ada ya, memang dia masak, ya safe mungkin ya, entah safe, atau ibu-ibu gitu, rumah tangga, yang memang dia pelintar masak, tapi dia mau terat sendiri, juga udah banyak, dibikin buku, dibikin buku gitu, jadi, intinya, resep-resep itu, pengen diabadikan, lah gitu, pengen diabadikan, berupa gambar gitu, jadi kalau zaman dulu kan, saya beli buku resep itu ya, kebel, isinya nggak ada fotonya, jadi, cuma tulisan gitu kan, nah sekarang kan, udah lebih visual, jadi, lebih menarik, buku lebih laku, kalau ada resep, ada visualnya juga, jadinya before and afternya, seperti apa, nah itu, yang, yang memang, jadi peluang juga, gitu, tapi mungkin, lebih ribet, karena mungkin, dia harus motret, apa namanya, adonan yang masih, baru, baru dibuat, baru mateng, atau apa, sampai akhirnya benar-benar jadi, gitu, nah insya Allah, saya juga, dapat proyek ini juga, tapi, belum fix ya mas, jadi masih, masih, naskahnya masih dibuat terus, karena resepnya, mungkin, lebih dari 50 resep, jadi, kontributor, sebagai fotografernya, gitu, sebagai fotografer, berarti fotografer ini, aplikatif, ke beberapa hal, yang saya sebutkan, di slide ini, dibutuhkan, dibutuhkan, untuk beberapa, dan ini, ini, materi yang menurut aku, penting untuk, fleksibel, mau kemana, mau kemana sih sebenarnya, gitu, mau ambil apa, gitu, fotografer ini, gitu, ini, kondisi berarti, saya masih, belum punya kamera ya, saya udah bisa, handphone ini, saya udah jalanin semuanya, gitu loh, kesempatan itu, udah dapat, jadi, gak ada masalah, gak harus punya kamera dulu, baru kita bisa endorse, gitu, gak harus gitu, nah itu, sekalian dari proyek, itu maksudnya, jadi kayak, misalnya restoran-restoran, atau cafe-cafe, gitu, pengen dipromokan, atau mungkin, UKM gitu ya, pengen, bikin, untuk kliennya, gitu ya, hadiah, gitu kan, kalender proyek, gitu, untuk tahunan, gitu, jadi dibuatkan, ya paling cuma 12 foto, kan, gitu, nah itu bisa, bisa juga, untuk jadi challenge kita, di akhir tahun ya, untuk ke klien kita, reselling, gitu, seperti itu, kalender proyek, ini, food photo studio, food studio, kemudian one stop shopping online, gimana nih? Jadi, food photo studio, seperti saya sekarang, jadi, karena corona ini, saya akhirnya buat, mas, food photo studio dadakan ini, jadi, halal food, fotografi pertama di Bandung, gitu, saya buka, bismillah, corona, jadi, saya share ke komunitas, untuk teman-teman yang mau belajar, mungkin yang belum punya properti, dan lain-lain, boleh datang, gitu, ke studio saya, saya bantu, saya bilang gitu, karena, properti saya juga, banyak, terus, nggak dipakai semua kan, nggak dipakai setiap hari, jadi mungkin teman-teman butuh, karena waktu itu kan, saya melihat, prihatin di komunitas ya, ada yang jual kamera, jual handphone, jual kamera, jual lensa, gitu ya, boleh, datang aja, gitu, kalau, apa ya, kalau, supaya ada manfaatnya lah, gitu, apa yang saya punya ini, gitu, itu udah tiga bulan, jadi, kita bikin studio, tapi khusus, untuk makanan aja, mas, jadi, halal food aja, jadi, memang nggak besar, memang nggak besar, tapi, bisa untuk dikunjungi, welcome banget, untuk dikunjungi, silahkan, untuk Bandung, daerah Bandung, ini one stop shopping online, ya, one stop shopping online, maksudnya, apapun, kebutuhan tentang, kebutuhan tentang, food photography, saya sempat nyediain, tapi sekarang memang, karena, karena ini ya, offline, tidak bisa dikunjungi, jadi, mungkin online aja, chatting, gitu, mas, bisa next light mungkin, selanjutnya, oke, boleh, yes, ini, ke kategori foto makanan, ya, kategori foto makanan, jadi, ada divisi lagi, di dalam foto makanan itu, ada kategorinya, misalnya kita mau ngerjain apa nih, karena gini kan, kita mau thread, untuk belajar tuh, kita memang, explore ya, explore, explore konsep, explore angle, dan lain-lain, nah itu, kita harus tahu, kita tujuan motretnya untuk apa, apakah untuk foto produk, nah ini, foto produk itu kan, mengandung iklan komersil, peruntukannya juga kan, untuk catalog, beda-beda lagi, sama misalnya, kita mau motret, untuk editorial, editorial itu berarti, non-iklan gitu ya, non-iklan, nah terus, kita mau motret untuk apa lagi nih, oh untuk blog gitu, nah itu lebih artistik lah, lebih bebas gitu, jadi kita gak terikat dengan, peraturan dinas kesehatan, karena, kalau foto produk, foto produk itu kan, terikat dengan, dinas kesehatan mas, jadi, kadang ditegur gitu, itu kenapa misalnya, makanan kok, berantakan gitu, atau kok makanan itu, tidak di alat piringnya apa, dari kayu, atau dari batu itu kan, tidak steril, jadi harus pakai daun, sampai segitunya ya, betul, karena harus bersih, karena harus bersih, karena itu untuk foto produk mas, gitu, jadi jangan sampai ditiru gitu ya, ditiru orang-orang, makanan itu berantakan gitu, berantakan, jadi, memang lebih, memang lebih ketat, tapi kalau, untuk editorial gitu ya, atau kita untuk blog, apalagi ini untuk, stok foto yang, shutter stock ya, shutter stock, microstock gitu, itu lebih bebas, lebih bebas, foto Ismailia juga, juga udah jualan di microstock, iya, sudah, sudah saya coba-coba juga, tapi memang, belum laku banyak mas, tidak apa-apa, karena memang itu, misterius, misterius, foto yang dibeli itu, yang, kita nggak prediksi, itu kok laku yang kayak gitu, gitu kan, kok yang bagus nggak, gitu kan, memang, karena pasarnya memang itu, luas banget, dan mereka, seleranya beda-beda gitu ya, yang jelek dibeli, yang bagus dicuekin, gitu kan, jadi itu misterius, misterius kita nggak tahu, kita nggak tahu, terus proses ini gimana, maksudnya ini? terus ada lagi proses yang tadi, yang saya bilang buat buku, buat buku mungkin kan, atau artikel lah, itu bener-bener, kita tungguin tuh, seharian, kadang-kadang, nggak banyak juga fotografer yang, food photographer yang, yang mampu di situ ya, dia, bener-bener masak tuh, ditungguin, jadi bener-bener, dari awal, dari bahan-bahan, dari apa, sampai mateng, sampai bener-bener penyajian, jadi itu proses yang panjang, bukan cuma fotomenu aja, nah itu, jadi ini cenderung ke, behind the scene gitu ya? Iya, di dokumentasikan, di dokumentasikan, step by step, itu, memang, ya di visi khusus lagi lah, di dokumentasikan, masa air gitu misalnya ya, ini banyak yang masuk, tapi ini ya, basic photography for smartphone, ya basicnya, tipsnya ya, tipsnya, memang saya nggak, nggak buka di sini semua mas, karena ini satu jam ya, durasinya, biasanya kalau, workshop itu untuk basic aja, empat jam, untuk advance empat jam, tapi insya Allah ini saya, jelasin satu-satu ini ya, insya Allah saya basic, dan advance ini saya satuin, jadi satu jam, mudah-mudahan terkejar, ya, nanti kan, next time bisa kita, pungkar lebih, betul, betul, ya, ya, ini tipsnya, memang harus full baterai gitu, jadi kita kenalin handphone, saya tahu handphone saya, kalau 60% itu dua jam, dua jam aja, jadi kalau misalnya ini ada kerjaan, nanggung nih, tinggal satu kali, dua kali foto lagi, yaudah saya beresin aja, saya beresin, tapi kalau misalnya enggak, ya kira-kira kurang, yaudahlah saya break dulu, sholat atau makan, dan lain-lain, saya stop dulu, saya cas dulu, jadi, saya itu pakai handphone itu, emang udah moto resto gitu ya, moto hotel gitu, moto ke kantin, ke cafe gitu, jadi, agak malu sebenarnya mas, sebenarnya agak, agak malu gitu, saat itu ya, saat itu agak, agak memaksakan gitu ya, kayaknya saya diundang, itu pakai handphone gitu, tetapi, mungkin, keterbatasan saya ya, tidak bisa membeli kamera selama 4 tahun ini, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman lah gitu, bahwa, tidak tertutup, maksudnya, saya yakin yang pakai kamera pun, belum tentu mendapatkan peluang ini gitu, saya yang pakai handphone aja, bisa gitu loh, bisa, asal memang kita fokusnya ke karya, bukan ke gear kita, atau ke merek kita gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan slide ini, ada satu pertanyaan muncul dari Mas Sohrul. Semakin majunya teknologi kamera, dan aplikasi smartphone, kalian sendiri, apakah ada aplikasi khusus, yang digunakan dalam foto menggunakan porcel, itu yang pertama, kemudian yang kedua, jika menggunakan kamera bawaan, di smartphone, adakah settingan khusus pada kamera yang dimaksud? Oh gitu, iya. saya pribadi sih, kalau untuk, aplikasi? Di handphone ya, aplikasi itu berarti aplikasi edit aja kan, karena gini, kalau food itu kan, sebenarnya kita harus menampilkan real, real warnanya. Gak bisa kita pakai aplikasi yang alay gitu ya, yang lagi ngetrend saat ini, nanti nasi kuning jadi ungu atau apa gitu, jadi kita benar-benar, renbu, nasi kuning renbu gitu ya. Iya, hati-hati gitu kan, hati-hati ya, saya sendiri pakai snapchat aja, snapchat aja, emang ada yang lain sih ya, ada lightroom, ada photoshop, cuman di handphonenya itu berat gitu, karena saya join komunitas banyak, otomatis rebutan tuh, antara WA, telegram, sama aplikasi, jadi saya pilih, aplikasi snapchat aja ada, ada di ini, ada di handphone saya itu. Terus tadi pertanyaan, pertanyaan kedua, pertanyaan kedua ini, jika menggunakan kamera bawaan dari smartphone, adakah settingan khusus di smartphone? Settingan khusus, ya sebenarnya gini, ada yang bilang, malu dong gitu ya, kalau kita settingannya auto terus, ya sebenarnya gini, kita balik lagi, kita motret itu kan belajar juga gitu, ya kalau kita nunggu-nunggu harus bisa, harus bisa manual ya, kapan berkaryanya, kita pakai aja auto, atau auto itu kan juga halal ya, nggak dosa, kita pakai aja auto itu, kalau misalnya kita auto nggak puas gitu ya, misalnya ini udah, yang saya rasain di handphone saya sendiri, ini udah maghrib ya, nggak bisa ngambil dengan auto, auto dipaksakan, tetap dia kurang cahaya, mau nggak mau saya harus ke manual, untuk switch, jadi isonya saya mainkan, gitu kan, belum lagi kalau harus bergerak, movement, jadi misalnya kayak sples, atau taburan tepung, dan lain-lain, saya paksakan pakai auto, itu kayak hujan aja gitu kan, kayak hujan, mau nggak mau saya harus ke manual, dan saya mainkan shutter speed-nya, gitu, jadi sesuai kebutuhan aja, kalau misalnya auto udah cukup kita puas, yaudah, paling exposure-nya ya, gelap terangnya kita mainkan, yaudah itu udah, udah cukup, rata-rata juga saya gitu kok, artinya pemahaman mengenai, artinya pemahaman mengenai exposure wajib ya? iya, segera itu ya, itu kan memang, walaupun kita pakai HP, bukan berarti kita asal jepret, tapi memang memasukkan kaedah-kaedah fotografi ini, kepada masuk ke dalam karya kita, menggunakan HP, gitu, oke, dibahas lagi selanjutnya ya, tips ini, tips for beginner itu tadi ya, oh space memory ya, itu memang, dulu saya beli handphone, nggak pernah mikirin space memory kan, yang penting, dijepret, kece, sekarang, nggak bisa, saya harus cari yang space memory-nya besar, karena, handphone sekarang kan ternyata, bisa megapikselnya, atau sizenya tuh, udah bagus, kalau megapiksel ini yang ideal, kalau megapiksel yang ideal, menurut Teteh berapa ini? nggak, yang saya ini kan 12 megapiksel ya, yang saya ya, udah cukup ya, udah cukup ya, itu udah cukup, zaman sekarang udah cukup, sebenarnya di bawah itu juga, misalnya 8 megapiksel juga udah oke, cuman, kita kan harus selalu, memang di gini, kalau di handphone saya ada pilihannya, ada yang besar, sedang, kecil gitu ya, ada 12 megapiksel, ada 8, ada 6, jadi, kita selalu pakai yang maksimal, yang besar, otomatis, kalau kita, cuman 10 kali foto, ya nggak penuh, tapi kan kalau kita terus gitu ya, 1000, 2000 karya, itu pasti penuh, makanya space muri itu sangat penting, jadi, kita mau beli handphone tuh, itunya juga harus besar gitu, sampai orang bingung, masa sih bu, penuh terus katanya, handphone ibu, ya lihat aja, snapchatnya 4000, untuk sementara ini, memori card, Tehlia ini berapa ini yang eksternal? Eksternal, oh maksudnya di luar kamera, eh di luar handphone, oh ada yang ini, dua teta, dua teta ya, dua, kan ada tuh, smartphone yang, yang ada fasilitas, memori tambahan, oh nggak, saya nggak pakai memori tambahan, jadi saya dual sim card, dual sim card, jadi saya, satu sim card itu kan, bisa dipakai, memori kan, itu kan, saya nggak pakai, jadi saya dipakainya dual sim card aja, jadi saya nggak pakai memori, bener-bener saya pakai internal, internalnya itu disini 256, kalau nggak nggak salah, waduh, belum, belum 512, nah itu tuh penuh, penuh terus, makanya orang bingung, kok, penuh terus ya, memang karena, terus gitu, terus pakai terus, terus next, ini tips ini, ya, terus cek lensa tuh, maksudnya, kalau handphone kan emang, riskan lensanya, dikepegang ya, nah itu dicek juga, jangan sampai, kok, saya hasilnya, buram ya, ngeblur ya, wah ini kamera jadul, apa handphone jadul, padahal, dia emang nggak bersihkan kameranya, gitu kan, kayak gitu-gitu, nah itu no flash, no flash tuh, fasilitas yang ada di handphone kan, nah, kita nggak pakai itu, kita nggak pakai flash, jadi kita off-kan aja, karena nanti detailnya, si makanan itu, nggak dapet, jadi kalau kita mau, moto gorengan, malah minyaknya yang stand out, kita jangan pakai flash, kecuali kalau moto yang lain, ya, model atau apa, mungkin itu pakai flash, membantu, gitu, ya itu, adjust, oh ya zoom, adjust, zoom itu maksudnya gini, jadi, jangan sampai ini kita, pakai zoom digital, kan ada tuh, kalau kita take camera, gitu, kita diperbesar, pakai tangan kita, gitu ya, diperbesar, supaya dia, jadi dekat, gitu objeknya, harusnya tuh, kita yang maju aja, kita yang maju aja, gitu, jadi karena, digital zoom dengan kamera, kan beda, kalau kamera kan manual ya, manual zoom gitu, jadi dia, bisa, keluar masuk gitu kan, kameranya beda, sama yang handphone digital, itu lebih risk kan, jadi, mengurangi resolusi nantinya, kita kan pengen hasil kita bening ya, hasilnya bening, maksimal resolusinya, jadi, zoomnya dihindari aja. Berarti, untuk masalah, foto fotografi ini, kalau pakai smartphone, mending zoom dihindari. Dihindari, ya, walaupun yang saya, lebih baik kita, kita mendekat, atau si objeknya, dimajuin lagi, tapi, untuk handphone saya, memang bisa, untuk handphone saya, memang bisa, sedikit lah, sedikit, dimainin kan, zoomnya bisa, tapi, saya nggak jamin, untuk handphone lain kan, gitu, karena saya, risk kan lah, risk kan, kalau itu dimainkan gitu, maksudnya, kecuali kita tahu ya, kita tahu kapasitas saya, bisa lah, segini gitu, nggak akan pecah, nah itu sih, nggak ada masalah, cuman baiknya dihindari aja, gitu. Berikutnya, ya itu tadi, maximal size itu, jadi, saya bisa, apa namanya, mengoptimalkan, resolusi gitu ya. Ya jadi, pilihannya ada mas, jadi kalau kita buka kamera, kita buka kamera itu ada, di settingannya itu, ada video size, ada picture size, ya itu kita pilih yang paling besar, gitu. Nanti mungkin, pas demo saya bisa sekalian tunjukin ya, lewatnya ada di mana, kalau untuk Samsung. Untuk yang basic food, fotografis by smartphone ini, memang wajib untuk dipahami lebih dulu ya, kayak misalnya, read manual, kemudian tipe lensa. Terus kalau ada yang pakai, apa sekarang ini kan, lagi jamannya ini nih, lensbong. Ah ya. Disarankan nggak? Saya juga pernah pakai. Disarankan nggak untuk? Disarankan nggak untuk? Kalau food nggak, kalau food nggak, jadi saya juga pernah pakai, saya juga punya lensbong itu yang murah kan, jadi dia kayak buat moto makro gitu kan, tapi saya coba untuk food, nggak kurang maksimal mas, karena memang harus benar-benar bening, bukan sekedar jelas gitu ya, bukan sekedar jelas gitu, tapi benar-benar harus bening, dan detail, detailnya itu ketangkep, tapi kan kalau makro itu bendanya kecil, kalau makanan itu bendanya nggak kecil, besar kan, jadi untuk pakai makro itu kurang. Ngapain juga gitu pakai lensbong gitu ya? Lensbong, lensbong dan filter di food photography untuk handphone skip. Oke. Jadi bisa di next slide ini mungkin? Atau bagaimana? Oke. Boleh, boleh. Nah, kenali objek ini, penting ini. Oh iya, tadi yang know your gadget itu ada yang guidelines on itu mas, jadi nanti menampilkan grip lines, nah itu seperti di kamera aja, kita nanti tampilkan, nanti saya bisa tunjukin pas lagi demo juga. Tetap walaupun handphone, kita tetap pakai itu gitu. Oke. Untuk slide ini, kenali objek ini? Iya. Jadi, nah ini, bagaimana memulainya teh gitu kan, saya nggak ngerti makanan itu, seksinya di mana. Ya ini, jadi kenali objek, kenali objek dulu. Bentuknya, warnanya, teksturnya, jumlahnya, dimensinya, ini penting banget. Contoh, misalnya, apa, gorengan, bala-bala gitu. Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah itu menentukan wadahnya. Kalau misalnya rendangnya coklat, wadahnya jangan coklat lagi gitu loh mas. Terus, teksturnya nih mana yang bagus. Itu kita harus, perlihatkan yang bagusnya. Kayak, burger. Padahal di belakangnya tuh, saya tumbuk-tumpuk ngaco ya, berantakan ya. Yang dilihat kan depannya yang difoto. Nah itu nggak apa-apa. Jadi, menurut-menurut Tehliya, pemahaman mengenai ilmu mismatch warna ini penting ya? Penting, penting. Betul. Ini memang kalau misalnya advance, jadi menentukan warna dan lain-lain. Tapi, sementara kita nggak usah dulu langsung ribet ke situ gitu. Tapi, kenali aja dulu. Kenali dulu. Ini warna apa gitu ya. Ini warna apa. Misalnya kalau kayak cireng itu kan putih. Itu rentan over exposure. Kalau kita fotonya keterangan itu pasti kayak kapas aja gitu kan. Atau kita moto gemblong. Gemblong itu kan hitam gitu ya. Nah itu juga harus bagaimana menghadapi si gemblong ini. Sudah motret cireng pakai flash lagi gitu ya? Iya, waduh. Itu malah minyaknya yang keluar. Makanya. Malah minyaknya yang keluar. Jadi, jadi orang nggak kepengen makan, Mas. Nggak kepengen makan. Jadi geles. Jadi tebal. Cirengnya glowing gitu ya. Jadi trauma ngelihat foto cireng gitu. Jadi nggak ada cakep-cakepnya itu cireng gitu. Ini teks dua jumlahnya. Dimensi. Itu penting, Mas. Jadi, waktu itu gini. Pernah ikut lomba foto gitu ya. Memang dimensi ini yang bikin kita saya, mungkin dimensi ini yang bisa keluar jadi winner gitu ya pemenang. Karena bisa menampilkan dimensi dari si objek ini gitu. Jadi, memang foto kan satu arah ya dari depan kita moto. Tapi orang tuh ketika melihat foto kita tuh bisa membayangkan, oh ini bulat, terus salmonnya begini. Kita tuh bisa menghadirkan imajinasi. Persepsi, masalah persepsi. Nah itu tugas kita menampilkan dimensi. Dari si makanan itu sendiri. Tempe, mendoan. Tempe, mendoan, kotak aja gitu ya. Kan nggak menarik. Tapi gimana caranya tuh kita bikin supaya memang dimensi mendoannya tuh muncul gitu. Jadi akhirnya emang orang tuh pengen gigit gitu ya. Jadi motret mendoan seakan-akan kayak ngelihat burger gitu ya. Iya. Kayak mendoannya di Paris gitu ya. Mendoannya di Paris, mahal gitu ya. Jadi pengennya tuh dimakan gitu. Jadi kayak mendoan tuh kan, mendoan gorengan tuh kayak makanan sehari-hari. Tapi ketika kita lihat fotonya, kok jadi kepengen ya. Ujung-ujungnya kita kan kepengen orang yang melihat karya-karya masakan UKM ini, ujung-ujungnya ya klik beli. Untuk mengklik go food, beli gitu. Jangan sampai skip-skip aja gitu kan. Jadi hasil foto produk kita tuh memang harus menggiurkan supaya memang netizen ini tertarik untuk membeli produk mereka gitu kan. Jangan sampai jadi nggak beli gitu ya. Memang harus biar lebih menggiurkan gitu. Berikutnya mungkin ya, Mas. Oke, oke. Trick foto makanan. Trick foto makanan ini kira-kira applicable untuk satu menu, satu makanan, atau untuk seluruh makanan? Untuk seluruh makanan. Oke. Untuk seluruh makanan. Jadi memang makanan ini kan banyak. Makanan banyak nggak apa-apa. Jadi makannya memang kita harus banyak explore, banyak belajar gitu ya. Sabar-sabar disitu karena tiap makanan beda-beda tantangannya gitu. Intinya segini. Di awali ya, kita mungkin mengawali di rumah dulu. Kita nggak usah ngomongin motret di hotel atau di yang lain-lain dulu kali ya, Mas. Kita motret di rumah dulu nih. Cari spot cantik. Artinya di rumah ini kita harus bisa mengenali mana sih cahaya masuk gitu. Cahaya masuk yang bagus, yang... Ya dulu kan saya belum mengawali tidak punya lighting, Mas. Nggak punya lighting sama sekali gitu kan. Bener-bener mengandalkan dari matahari. Nah kalau udah dari matahari itu ya, saya nyari harus pinter-pinter nyari itu gitu. Dimana nih? Dulu saya nggak bisa. Nggak bisa nyari mana spot cantik di rumah saya sendiri gitu. Nah akhirnya belajar-belajar-belajar. Akhirnya ketemu, oh ini cara mencari spot cantik tuh ya. Jadi kita mengekspornya tuh jadi bener-bener ke makanan tuh jadi stand out gitu. Nah ketika itu kita udah bisa. Saya selalu gitu tuh kalau ke basic. Jangan dulu ke properti, ke macam-macam styling. Pikirin dulu cahaya gitu. Kalau kita udah pintar... Adanya spot cantik ukurannya apa? Temboknya, putus perangkat di situ, atau cahaya yang diberituh? Spot cantiknya tuh gini. Jadi bukan di outdoor itu. Kita di indoor, kita misalnya cari jendela. Jendela. Dulu saya pernah mentok sama jendela yang... ada owningnya apa ya? Bukan owning ya. Ada fiber apa di atasnya tuh. Jadi cahaya tuh gak masuk gitu. Gak masuk ke dalam. Jadi jendelanya tuh tertutup gitu. Akhirnya itu kan tidak maksimal. Terus akhirnya... apa namanya, dapat tempat lagi gitu yang memang depannya, depan rumah saya tuh galeri. Galeri lukisan, tapi kaca semua. Jadi kaca itu memantulkan cahaya ke rumah saya hampir berapa jam ya? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi di satu sisi, satu sisi merasa diuntungkan dengan itu ya? Betul, iya betul. Jadi akhirnya, ya emang bener gak kepake itu lampu. Jadi saya kerja juga nyantai gitu. Jadi jam berapapun, dia selalu memantulkan cahaya ke aku gitu. Nah itu tuh enak banget. Memang, makanya mungkin kalau Feng Shui yang Cina itu ya, kenapa matahari, rumah yang mataharinya kesini, kesini, kesini itu lebih mahal gitu ya? Mungkin itu juga. Itu juga jangankan untuk foto ya? Mungkin untuk kesehatan juga lebih baik ya? Kalau misalnya matahari itu memang masuk, masuk cahayanya ke dalam. Jadi kita bisa eksplor lebih maksimal. Memang gak semua rumah ada cahaya matahari yang maksimal. Nah itulah, barulah disitu kita menentukan pake lampu. Pake lampu artificial gitu. Tapi saya dulu soalnya memulai motret di cafe juga. pake matahari. Jadi saya survei dulu, saya cari mataharinya di mana yang bagus. Jadi mas ya foto disini ya mbak, saya siapkan meja disini. Jadi jam segini, jam segini saya motret gitu. Sampai akhirnya, saya ketemu cafe sama hotel yang gak ada cahaya matahari, gak ada jendelanya. Ya gak mungkin saya bilang, kok gak ada cahaya mataharinya gitu kan ya? Ke yang ownernya. Gak mungkin kan? Disitu saya mulai berpikir, saya harus investasi artificial lighting gitu. Disitu baru mulai beli. Jadi saya gak langsung ada gitu. Kira-kira butuh lighting minimal berapa? Kata lampu belajar gitu. Satu, satu. Satu aja ya? Kalau saya emang punya empat, tapi kan saya berawal dari satu. Saya punya empat karena saya untuk workshop. Untuk workshop. Jadi bukan saya beli empat di awal. Jadi saya beli satu gitu. Kecil gitu ya? Awalnya, ya nyoba dari meja belajar dulu. Lampu belajar anakku. Tapi kurang bagus gitu ya. Saya tambahin lagi watt-nya. Untuk warna lightnya, teh? Putih, kuning? Yang LED putih, 33 watt. 33 watt ya? Mereknya Philips kalau saya. Kan ada tuh yang, lampu itu ya, dia ada yang single lamp, double lamp, sama yang empat soket. Saya pakai yang satu, tapi terang gitu. Kalau yang empat soket kan, mungkin untuk ngakalin yang mungkin belasan watt, 4 pg ya gitu. Kayak gitu. Nah itu, jadi kalau mau tanya-tanya, minimal satu cahaya, kita bisa eksplor, bisa. Tapi kalau misalnya punya dua artificial light, juga nggak ada masalah. Atau tiga ya. Sekarang kan, foto udah bening-bening mas, di Instagram. Karena itu mereka udah main beberapa titik. Reflektor? Reflektor? Betul, reflektor tetap pakai. Reflektor tetap pakai gitu. Teman-teman mungkin udah pada tau kan ya reflektor. Kayak apa. Udah pada tau lah disini mah, bukan newbie. Makanya, saya langsung advance aja ini disini. Oke. Tentukan tujuan motret itu maksudnya gimana teh? Yang tadi, tentukan tujuan motret itu. Jadi, mau foto produk, atau mau apa, mau apa, mau apa. Jangan sampai kita mau foto produk, tapi packagingnya nggak ada, atau nggak jelas produknya, malah lebih jelas backgroundnya. Biasanya kan gitu ya mas, kalau emak-emak kan pengen nunjukin tuh backgroundnya, dia ada alas foto baru, atau nunjukin vas munga baru gitu kan. Kadang-kadang salah fokus tuh. Sebenarnya, kita mau jualan produknya kan, bukan jualan propertinya gitu. Gitu. Untuk sementara, mungkin tips ya, tips untuk teman-teman, ya pakai properti yang netral, yang putih gitu, yang putih, atau yang kayu-kayu, itu dulu aja. Cukup. Oke, cukup. Berarti naik slide ini mungkin? Boleh. Nah, ini mungkin yang tadi ditanyain sama teman-teman ya, angle dan light ya. Kalau di foot ini, ya hanya tiga ini aja, walaupun ada ya, bottom-bottom angle yang di bawah itu, itu mungkin kalau kaca, apa, kalau majanya kaca gitu, kita motor dari bawah, tapi itu kan jarang banget dipakai. Rata-rata kita pakai, tiga ini aja, eye level, top head dari atas, sama 45 derajat. Kebayangkan, mas, kurang lebih kayak gitu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Ini kaitannya dengan slide yang ini, ini kan ada satu pertanyaan dari Kang Riyadi dari Bandung juga nih. Untuk pengaturan background, pemotretan foot-fotografi, kira-kira bagaimana yang bagus? Pengaturan background? Maksudnya gelap terang gitu? Ya, backgroundnya, mungkin dari sisi cahayanya bagaimana terserahannya, lebih terang, atau bagaimana? Seimbang dengan lo. Oh gitu, ya gini. Sebenarnya senada sih intinya ya. Kita tuh mengkonsep dulu. Kita mau apa nih? Kita mau foto produk, oke, satu foto produk. Kita mau bawa produk ini, apa, gelap, atau terang, bright, atau dark gitu ya. Nah itu, kita sesuaikan lagi. Jadi, jangan sampai alasnya putih, belakangnya gelap misalnya gitu ya. Jadi senada aja. Jadi kalau misalnya kita mau pakai terang, terang. Alasnya sama backgroundnya terang. Kalau mau gelap, gelap gitu. Jadi disesuaikan, disesuaikan senada semuanya, termasuk propertinya juga senada gitu. Oke. Ada lagi yang... Terus pertanyaan berikut ini, dari slide yang mungkin sebelumnya kaitannya. Oh, oke. Umu Sakif. Worth it nggak sih, Teh? Food photography ini dijadikan sebuah profesi. Ini kan kaitannya sama yang tadi tuh. Iya, iya. Worth it nggak. Ya, terkait yang viral mungkin ya. Sekarang ya. Yang... Sebenarnya ini kan, ketika melangkah ke dunia fotografi, saya udah ada basicnya tahun 1999, saya ikut Jonas fotografi pelatihan, itu memang mahal. Hobi yang mahal. Kita harus tahu bahwa dari kameranya, dari apa, walaupun handphone ya, peralatannya mahal. Mau genre apapun ya, nggak harus food aja kan. Wedding, landscape, itu emang mahal-mahal. Ujung-ujungnya, kalau kita mau serius, ini kita ngomongin profesi kan. Kalau mau serius, ya kita pasti, ya nggak ada lah, nggak ada fotografer yang bermimpi, saya pengen jadi fotografer dengan handphone. Nggak ada kan mas, gitu kan. Nggak ada. Itu cukup cerita saya aja gitu, yang memang, kodoro-loh tidak bisa membeli kamera, akhirnya 4 tahun ini, terus memaksakan, jadi praktisi gitu. Jadi akhirnya, jadi praktisi handphone. Nah, ujung-ujungnya kan memang harus ke kamera. Ketika kamera, kita pasti itu udah, beli aksesoris, pasti mas. Beli aksesoris udah pasti. Makanya, handphone ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi profesional. Itu sebenarnya. Sebelum kita memutuskan beli kamera, saya ketika beli kamera, udah langsung saya beli kamera, saya cas, besoknya udah langsung kerja mas. Gitu. Jadi bukan pakai kamera itu, baru coba-coba gitu loh, eksplor. Enggak mas. Jadi, beli kamera itu emang saya udah pastikan, emang saya udah saatnya ganti. Gitu. Benar-benar. Pertanyaan-pertanyaan saya nih, yang membuatnya itu worth it, itu sebetulnya apa? Apakah gender foto ini, foto itu memang dasarnya sudah worth it? Atau kah faktor lain mungkin networking? Atau memang segmennya itu sedang membutuhkan itu? Kira-kira mana menurutnya? Worth it itu mungkin maksudnya, ini ada dua ya. Ada yang masalah kepuasan hobi gitu kali ya. Atau misalnya profesi dengan payment kan? Finansial mungkin ya, maksudnya seperti itu. Nah, itu dia saya bilang, sebelum memutuskan, sebelum memutuskan, saya beli kamera, saya beli lighting, saya beli properti ya, ada baiknya kita merabah dulu mas, dari handphone ini ya, dari smartphone ini. Kita coba dulu, kita cicil ya, tadi saya bilang itu mas, gitu. Sampai akhirnya ketika memang kita, sudah mulai berbayar, ya itu udah worth it aja mas, karena mereka melihat kan karya kita, mereka lihat karya kita. Akhirnya perjuangan kita tuh, ada yang melihat. Karena kita nggak instant mas, nggak instant. Jadi, selama empat tahun ini kita nge-branding gitu ya, nge-branding, sibuk berkarya, sibuk apa, pasti ada yang lihat. Tapi kalau pemain baru, yang dia langsung beli, langsung beli, langsung apa, langsung apa, terus ternyata hanya dibayar 10 ribu per foto, ya, mungkin ada yang salah, terlalu instant, atau terlalu apa. Jadi, akhirnya ya, tidak worth it. Terlalu instant dan berharap terlalu berlebih gitu ya mungkin ya. Terlalu berlebih, karena tujuan dia mungkin uang. Ya oke. Bukan ke karya dan lain-lain gitu ya. Itu yang saya, mental ya mas, mental harus disiapkan gitu. Mental harus disiapkan gitu. Sabar dan lain-lain. Oke, kembali ke slide, nah ya. Slide ya. Masalah light. Oh, lighting, lighting. Lighting ya? Ya, lighting. Sudah di layarnya. Tadi ada yang tanya lightingnya gimana itu. Ada backlight, rimlight, jelas nggak ya teman-teman? Jadi ada side light. Sudah, sudah jelas. Jadi ada cahaya dari samping, dari belakang, dari depan. Nah, itu bisa satu sumber cahaya, nanti ada sumber cahaya tambahan gitu, fill in gitu ke objek. ada nanti misalnya emang beberapa titik cahaya yang bener-bener memang, apa namanya, kayak saya moto paru mungkin ya, itu bening banget kan. Itu sesungguhnya memakai dua. Dua cahaya yang keras gitu. Ini oval light maksudnya apa? Oval light itu cahaya dari samping depan. Itu kan front light, jangan. Flash ya. Flashnya di off-kan di handphone. Flash di off-kan itu, itu cahaya depan. Jadi cahaya depan tidak disarankan. Walaupun bisa aja. Tapi untuk handphone ya, kita untuk handphone ini, kita jangan pakai flash. Tapi dari samping, dari samping, oval light, side light, rim light, back light, itu boleh. Boleh. Pilih salah satu dari situ. Nanti kita mainkan lagi cahayanya. Karena gini mas, perbedaannya food photography dengan yang lain, yang saya rasain juga. Kalau yang lain, mungkin menunggu momen. Misalnya landscape atau street ya, mereka menunggu momen cahaya itu muncul kan. Kayak blue hour lah, apa-apa gitu kan. Nah itu mereka menunggu momennya. Sampai akhir dapet. Sampai akhir dapet. Atau berdoa gitu, supaya dapet kan. Emang kalau fotografi ini, kita nggak bisa menunggu momen. Walaupun matahari ya. Walaupun kita misalnya mengandalkan matahari ini. Tapi kan kalau kita ada job foto produk yang memang banyak, kita nggak mungkin nunggu matahari terang, baru kita motret. Kecuali baru satu sehari ya, bisa kayaknya nunggu matahari. Tapi kalau udah banyak, itu nggak bisa. Jadi kita meng-create cahaya itu di meja spot kita. Jadi kita yang meng-create cahayanya, kita Tuhannya lah di situ. Jadi memunculkan cahaya itu, menghadirkan cahaya itu ada di objek itu. Itu bedanya. Jadi kalau ada yang bilang fotonya flat, atau fotonya tidak bernyawa, tidak berdimensi, itu karena tidak meng-create cahaya di sekitar si objek itu, mas. Seti next, saya lihat ini ya. Ini nextnya nggak keluar. Oke. Nah ini, mas. Ini settingnya ya. Foto, ya. Sudah foto ini. Ini di tempat Tahlia ini? Enggak, ini dari Google. Dari Pinterest. Tapi inilah yang menginspirasi saya. Jadi saya lihatin, ini foto ya, saya lihatin, saya lihatin, saya lihatin. Alhamdulillah mirip-mirip dapatnya tempatnya kayak gitu. Mirip-mirip dapatnya tempatnya kayak gitu. Nah, ya itulah sumber cahayanya jelas ya dari sana. Jadi saya bisa main bisa main cahaya matahari dari sumber jendela itu atau kita tutup. Tutup, kita pakai cahaya artificial gitu. Nanti ada preview-nya berupa TV dan lain-lain. Itu yang saya inginkan gitu, yang Alhamdulillah 90% terwujud. Waduh, sip-sip. Ini studio yang ideal untuk food ini berarti ya? Ya, inilah indoor maksudnya. Ideal yang ideal. Indoor itu seperti ini maksudnya. Jadi bukan di lapangan di luar itu loh mas maksudnya. Karena kalau di luar itu kita nggak bisa kontrol cahaya kan. Memang dia cahaya ilahi gitu. Ya bisa sih dikontrol, tapi blocking sana, blocking sini. Ya, lebih baik kita di indoor aja, lebih comfy ya, lebih comfort. Di indoor, nanti kita setting semuanya. Dari slide ini ada yang nanyain kayaknya berkorelasi nih. Untuk lighting-nya, bagus pakai lighting eksternal apa lighting dari windows? Soalnya saya sempat lihat video yang di YouTube semua pakai teknik light from window. Makasih. Light from window? Maksudnya window, light ya? Jadi, bagusnya pakai lighting eksternal. eksternal itu kan yang tadi saya bilang itu ya mas ya, artificial light itu ya. Artificial light itu. Memang pakai itu. Jadi, bukan pakai cahaya dari handphone ya. Dari artificial light itu mas. Terus next question dari Mbak Diantra nih. Piring-piringnya cantik teh. Biasanya beli di mana? Oh, itu banyak, banyak, banyak. Memang setelah beli kamera ini mas, setelah beli kamera ini saya puasa dulu, puasa dulu beli beli props gitu. Memang hobi saya koleksi dari dulu, dari dulu. Jadi, dari kecil lah, dari kecil. Karena memang turun dari ini ya, dari al-mahrum ibu saya. Jadi, memang udah bisa melihat murah harganya, tapi saya melihat itu fotogenik gitu. Karena banyak yang lucu-lucu mahal, tapi nggak fotogenik ya saya skip gitu. Nah, dari modal itu ya saya mulai ngumpulin, ngumpulin. Saya aliran yang murah meriah, mas. Kalau yang bagus, yang bagus fotogenik, pasti gitu kan. Tapi saya aliran murah meriah aja gitu. Tapi untuk dimasukin ke makanan ya, untuk jadi wadah di makanan itu ngebuat memang makanannya jadi cakep gitu. Menunjang lah, menunjang. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang terlewati nih dari Mbak Selly Manis. Selly Manis? Ya Mbak. Kalau udah berkali-kali jepret, saya tuh suka kehilangan mood deh. Gimana cara ngejagin mood? Oh ya sama, ya sama. Jadi kayaknya itu mah kendala fotografer semua ya mas ya. Food photographer juga manusia. Jadi kita juga mood-moodnya aduh, jujur aja mas. Kemarin saya juga 20 foto produk ya down juga. Down juga gitu. Jadi. Saya tuh gak mood kalau pas tanggal Tuhan ya. Nah, itu mas. Akhir bulan disuruh motret 20. Ya, ya kita juga gak bisa smooth mood itu juga. Memang mood harus dijaga memang. Makanya saya udah bisa mengendalikan itu. Makanya dari pagi mas, saya udah pengumuman nih ya ke keluarga. Nanti malam saya manggung. Nanti malam saya manggung. Berarti gak ada kegiatan hari ini. Saya mau enjoy nanti malam. gak ada foto produk. Saya mau jalan-jalan aja. Gitu mas. Jadi itu untuk menjaga mood saya. Foto produk pun begitu. Saya mau enjoy dulu. Besok saya kerja keras. Gitu mas. Kembali ke slide. Oke. Ini bisa di next mungkin? Iya. Yes. Referensi. Ini referensi. Jadi saya mengumpulkan buku-buku foto-fotografi yang lokal. Lokal dulu ya. Saya belum punya yang luar. Jadi ternyata banyak banget juga master-master atau pendahulu-pendahulu kita senior-senior ya yang memang sudah mendahului gitu untuk mengerjakan ini. Nah itu saya jadikan inspirasi. Jadi referensi saya untuk buku-buku gitu ya. Selain googling dan lain-lain gitu. Atau ya searching-searching Pinterest dan lain-lain itu saya juga saya harus kenal gitu. Siapa senior-senior dan master-master itu ya. Alhamdulillah saya sudah ketemu hampir semuanya ya. 99 persen saya sudah ketemu pengarang buku itu semua. Hari-hari Ciang ketemu nggak? Kenapa? Masih hari Ciang ketemu nggak? Sempat mau ketemu itu di Bandung kan sempat ngajar ya. Nggak ketemu. Ya itu makanya 99 persen itu. Itu itu saya apa ya bukannya gimana-gimana tapi ketika mengobrol dengan mereka tuh memberikan energi Ya excitement sendiri gitu ya. Jadi langsung gitu. Ada energi positif yang gimana ya sesama photographer gitu yang saya selalu tunggu-tunggu gitu. Nggak ada salahnya kita bertemu gitu ya dengan senior-senior kita gitu. Bahkan ikut workshopnya gitu. Saya juga nggak auto didako gitu. Saya juga belajar banyak dari mereka gitu. Membuka diri. Ya pokoknya kita sama-sama deh fotografer kita berjalan beriringan gitu mas. Nah pas di slide ini ada satu pertanyaan yang nggak nyambung nih. Oh oke. Skill fotografinya menjadi sebuah profesi dan memberi tambahan penghasilan kira-kira butuh waktu berapa ramah teh pendapatnya teh. Kalau menurut saya setahun juga kalau kita fokus ya setahun kalau kita fokus kayaknya bisa mas kalau jaman sekarang ya karena jaman sekarang itu seminggu sekali ada aja yang buka workshop. Ya kan? Udah murah lagi online gitu kan. zaman dulu tuh nggak ada mas. Terus terang online tuh nggak ada. Jadi kita mau nggak mau harus nunggu. Apalagi saya di Bandung bukan Jakarta atau Bekasi Depok tuh saya harus ke sana gitu untuk mengejar sebuah workshop gitu ya. Karena saya kan jaman old ya. Generasi jaman old yang saya tuh nggak bisa online. Jadi saya harus ketemu langsung. Saya konsul langsung. Saya bener-bener apa namanya mengambil energinya gitu ya. Energinya bener-bener mendapatkan ilmu dengan ketemu langsung gitu. Jadi 56 workshop yang saya ikutin ini saya bener-bener apa ya satu-satu mentor aja saya bisa ikutin berkali-kali gitu. Karena memang ilmunya itu kan tidak bisa satu kali workshop gitu loh mas. Jadi harus berkali-kali. Bisa jadi mungkin bisa dicapai dalam waktu singkat sebetulnya itu ya. Satu tahun bisa. Minimal atau bagaimana tuh? Atau tergantung effortnya? Kurang lebih menurut saya kalau fokus setahun itu udah cukup mas. Setahun itu udah cukup. Jadi dia ikut kursus workshop terus dia berlatih setiap hari tapi ya mas ya. Setiap hari jepret itu bisa membuat dia skill-nya tuh jadi biasa gitu. Ketemu makanan. Saya dulu menjelaskan diri saya selama sebulan penuh 10 kali foto 10 kali beda objek dalam satu hari. Jadi saya satu setiap hari saya jepret 10 kali 10 kali 10 terus gitu. Jadi kan ada tuh sekarang akun foto-akun foto ya mas ya. Akun foto. Sekarang temanya ini. Sob besok hari akun satu lagi temanya apa-apa-apa. Nah itu saya ikutin. Saya ikutin gitu. Saya nggak tahu itu arahnya kemana. Tapi ternyata saya ada manfaat. Akhirnya saya mengambil mengambil keuntungan dari situ. Ternyata ketika saya ditembak misalnya ya 20 menu sehari bisa nggak? Saya bilang bisa. Karena saya udah pernah setiap hari dulunya ya. Dulunya. Empat tahun yang lalu saya udah moto banyak dalam satu hari. Dalam satu hari saya mencoba foto yang beda-beda gitu. China's food apa-apa-apa dalam satu hari gitu. Jadi gitu Mbak Linda Terimaiza pertanyaannya sudah terjawab. Jadi mungkin bisa dicapai dalam waktu setahun kalau seandainya memang berlatih. Kembali ke slide. Ya itu styling toolsnya. Sebentar-bentar. Mungkin ada yang nanya kan apa sih prop styling gitu. Prop styling. Ini yang kurang lebih saya bawa di kantong kecil mas. Di kantong kecil saya bawa. Jadi itu masuk tas. Jadi itu masuk tas gampang. Jadi itu saya bawa. Gitu. Ini kira-kira mudah didapat nggak? Iya gampang kayak staples korek kuping apa tusuk gigi terus spray buat air untuk air terus apa tuh buat ngoles minyak kuas ya kuas-kuas berbeda-beda ukuran terus Itu ngapain katen bat disitu? Katen bat itu gini kita misalnya ya moto piring moto piring yang misalnya dia sambalnya beleber tapi sambalnya beleber itu nggak banyak sedikit kalau kita masukin lab kalau kita masukin lab atau tisu itu makin beleber karena dia hanya titik-titik kecil kan hanya titik-titik kecil kan itu kita bersihkan pakai katen bat jadi aman gitu untuk yang botol kecil transparan itu buat apa tuh? Itu buat spray air gitu ya makanan yang minuman yang dingin ya untuk menciptakan minuman dingin kita spray kita spray atau es balok palsu itu es akrilik yang es palsu itu kita semprot juga kita semprot juga pakai spray itu untuk untuk menghadirkan kesegaran atau seolah-olah baru keluar dari kulkas si kemasan itu gitu itu penting karena saya pernah ketinggalan itu ya akhirnya freshnya nggak dapat jadi cuman pesan-pesan kalau itu tuh minuman dinginnya tuh nggak dapat mas terus yang kiri atas yang ada gambar sapi oh itu talemenan oh talemenan talemenan tipis talemenan tipis banget kasihan sapinya disitu tuh oke 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 jadi talemenan tipis banget talemenan tipis banget jadi itu untuk dibawa-bawa bisa karena karena di lapangannya mas itu walaupun itu cafe atau apa-apa itu kadang-kadang ya talenan pun ribet gitu nggak ada oke oke next slide ya kalau hanya untuk motong strawberry atau apa ya saya bisa pakai itu aja sedikit kecil udah cepat gitu cepat karena kita styling harus cepat kerjanya ini properti yang piring dan sebagainya ya properti foto ya memang kita harus mulai mengkoleksi yang warnanya senada mas putih atau coklat yang senada-senada kita koleksi gitu yang dari mulai cangkirnya wadahnya talenannya tekonya itu senada contoh aja mas itu artinya kita bisa pesen bisa pesen custom nggak ada yang ini ini memang gini kalau untuk beberapa fotografer ya dia memang apa kalau udah kalau udah ada kelasnya gitu ya mas dia pasti nggak mau mas pakai pakai properti pakai wadah-wadah yang dijual di minimarket biasa gitu supermarket biasa dia nggak mau dia pasti pengen yang custom yang emang itu dibuat khusus untuk dia jadi mungkin lebih mahal piringnya itu daripada rendangnya misalnya gitu tapi itulah identitas identitas dia gitu identitas fotografer dia saya juga misalnya kalau propsnya ini sudah dipakai di foto ini saya nggak akan pakai lagi di foto yang lain jadi itulah memang ada investasinya mas gitu jadi nggak bisa dipakai berkali-kali dengan ada pertanyaan nih dari Mbak Indri ya betul Mbak Indri kira-kira smartphone apa yang dipakai tadi sekarang nih sebut mereka aja oh ini saya saya dua tahun ini Samsung Note 8 dengan kapasitas memori kapasitas memori yang 256 256 itu emang saya pilihnya yang murahnya yang 256 oke-oke-oke dari Pak Sendot dari Pak Sendot kalau motret nasi wah ini nasi ah ya nasi oke PR juga sebaiknya dikombinasikan dengan latar belakang apa yuk nasi apa pertama makanya kita tuntukan latar belakangnya apa ini ini mau nasi apa nasi kuning nasi oncom atau nasi apa kan kita menentukan teman-temannya itu juga tergantung konsepnya mas tergantung tujuannya ini mau foto produk apa nah jadi kita juga harus tanya balik lagi ini mau konsepnya apa gitu kan kita yang meng-create konsepnya dan lain-lainnya jadi nasinya ini mau apa kalau misalnya nasi oh paket nasi nih paket nasi ayam yaudah berarti kan nasi tambah ayam berarti tambah apa namanya tahu tempe gitu kan ayamnya masih hidup itu iya masih hidup atau enggak nah itu itu sih itu memang mas yang terbang jadi kadang orang bingung jadi bingung tuh jadi gini banyak tuh mas yang DM tiba-tiba jadi dia udah di lokasi mas dia udah di lokasi kerjaan dia udah di kafenya itu dia DM saya dia ngeblank bu gimana bu saya moto ini tuh saya ya gimana moto apa ini moto bebek bu katanya gitu yaudah saya liat dulu bebeknya kayak apa dia panik kan panik karena ngeblank nah terus kamu bawa apa kenapa gak bilang sebelumnya terus dia bawa lah prop yang bling-bling begitu dalam hati gak masuk ya ke tradisional food tapi yaudahlah gitu ya saya coba bantu gitu kan ya gitu mas memang ya sebenarnya untuk menerima job itu tuh kita harus ada latihan dulu mas di rumah jadi kita harus ada sabar ini kaitannya kaitannya dengan pertanyaan berikut ini dari mas Anto di 40 Art Gallery gimana cara nentuin bahwa foto ini disukai sama netizen ini supaya disukai oh disukai disukai butuh survei berarti butuh penelitian atau observasi atau bagaimana netizen netizen oke oke seiringnya waktu ya seiringnya waktu gitu pasti netizen sih saya pikir dia saya juga bisa bedain jadi mana yang like-nya banyak yang 700 yang 500 600 300 saya udah ngalamin tuh oh kalau sepi like-nya berarti mereka juga udah bosen berarti saya harus butuh lagi konten yang baru gitu ya yang makanan baru ya memang mungkin objek yang baru misalnya ya objek yang baru yang orang belum foto misalnya makanan kuliner makanan kuliner tuh ada kemajuan terus ya ada berubahan ada perubahan terus gitu tapi biasanya memang styling baru ya jadi styling baru atau prof baru yang membuat makanan kita difotogenik tuh misalnya tapi memang kita jangan fokus ke disukai atau like-like dulu ya kita setiap karya tuh pasti ada peminatnya mas itu yang harus kita yakinin jadi kita fokusnya memang untuk mencari gaya kita sendiri tuh kita emang harus ada proses belajar dulu belajar untuk menemukan akhirnya oh kita tuh begini gayanya gitu kayak gitu mas oke kembali ke slide sekarang ke sketsa iya nah ini iya memang kalau di ad fund itu nanti ada belajar sketsa belajar diagram gitu ya mas ya nah itu seperti ini jadi gini pernah kan dulu mengajar UKM itu jadi mereka bawa foto produk 17 berarti saya harus mendesain men-sketsa 17 foto produk gitu saya agak rewel minta detailnya apa aja MP-MP terus mereka harus bawa juga dong misalnya mihnya rumpur rampah-rampahnya harus dibawa gitu supaya fotonya emang kelihatan cantik saya udah desain sebelumnya gitu jadi saya udah sketsa saya buat diagramnya jadi supaya ketika di hari high itu semuanya berjalan lancar gitu nah banyak yang tidak men-sketsa itu mungkin ya yang akhirnya yang akhirnya pengajar pun curhat sama aku bu eh teh ya ampun teh aku diminta ngajar lalu aku ngeblank pas ngajar kenapa karena ketika di workshop itu chaos katanya gitu oh gitu chaos gimana jadi mereka berlebutan moto oh ya memang kita harus kita harus preparekan itu dengan panitianya bahkan saya setting sendiri mejanya sendiri gitu karena panitianya pasti belum paham dan itu udah udah kebiasaannya kita memang kita udah ngerti itu dan itu udah resikonya jadi kalau mau berjalan lancar ya kita harus ada effort yang banyak gitu memang untuk mempersiapkan semuanya jadi jangan dilihat oh enak ya ngajar dimana-mana ya padahal sebenarnya effortnya tuh luar biasa saya konsep dulu saya prepare semuanya dulu untuk bisa menyampaikan foto produk 17 17 itu dalam satu hari itu harus apa aja yang disiapkan ke mereka sebagai UKM gitu supaya bersaing ini berarti sketsa ini berarti merancang beberapa kemungkinan untuk satu menu gitu ya iya betul-betul ini sih bisa coret-coret ini gak ya bisa coret-coret layar gak ya sebentar-sebentar sepertinya untuk anotasi dimatikan untuk sementara ini belum memungkinkan oke gak apa-apa ini kita next slide ya sketsa ini maksudnya kan tadi yang grid line itu jadi objeknya itu kurang lebih ditempatkan tadi guideline-nya itu sebagai panduan penempatan objeknya itu gitu jadi misalnya si piringnya si mangkoknya ini si objeknya ini ditaruh dimana dimana jadi itu kan pada bilang kenapa ya saya kok fotonya kurang menarik ya mungkin itu komposisinya mas komposisinya stylingnya warnanya pengaturannya itu kan harus luas mas itu kan harus dilatih harus luas nah ini mungkin kurang lebih bocoran-bocorannya gitu ya penempatan mangkok penempatan produk dan lain-lain itu sebenarnya ada ada polanya gitu ada polanya walaupun gak akhirnya sih freestyle aja akhirnya sih freestyle tapi ternyata ada polanya kalau kita terus berlatih kita bisa menemukan pola kita sendiri mas gitu oke ini next slide mungkin iya boleh oke ini diagram diagramnya iya sumber cahaya itu kan bisa bisa matahari ya pokoknya window light lah gitu ya atau artificial light yang nanti saya demoin ini gitu jadi siap apapun lah sumber cahaya itu yang penting orang ini pada rame sekarang BTS BTS gitu ya behind the scene-nya doang lihat dong lihat dong gitu sebenarnya selama kita udah paham diagram cahaya untuk fotografi ini sebenarnya kita gak usah ribet lagi sama BTS gitu nanti orang fokusnya tuh ke bloker lah ke reflektor apa segala macam padahal sebenarnya ya gak serumit itu juga gitu untuk menghadirkan sebuah karya fotografi yang penting kita bisa konsepnya terus bisa diagram ini yaudah BTS tuh ya itu hanya ya kalau boleh apa kalau mereka mau difotokan ya kita fotoin tapi jangan liat BTS-nya tapi pengertian cahayanya dan bisa bikin diagram ini gitu mas ada pertanyaan ya tadi ya ada ini dari mbak Indri juga ini untuk nyiasatin properti yang minimal gimana oh manusia itu fotomat ya tadi yang saya bilang jadi minimal kita warna putih aja dulu mas oke netral gitu ya kalau talanan talanan yang coklat itu ya kayu ya kayu ya itu tuh biasanya kalau kita kasih makanan ya di atasnya misalnya kita putih nih putih berkali-kali kita objeknya warna-warni warna-warni apa gitu ya itu gak gak akan orang ngeh kalau kita pakai piring yang sama gitu loh kalau putih ya tapi kalau sekali kita beli hijau kita sekali beli warna pink atau merah besoknya kita pakai lagi itu orang udah tahu merah lagi merah lagi pink lagi pink lagi gitu loh jadi mengakalinya untuk properti yang terbatas tuh ya hanya itu aja punya yang putih sama yang talanan aja udah cukup siap-siap baru kita bermain warna-warna sekarang ke balik ke slide terakhir ini ya iya oke artinya ini penyampaian story untuk foto sekarang kita ke pertanyaan dari Pak Ria Dirarja gimana nentuin ruang tajam atau depth of field ketika pakai smartphone oh gini pengen yang efek-efek blur itu ya pengen bokeh belakang gitu ya saya pernah ngalamin kan sekarang saya pakai dua lens sekarang kan lensa di handphone itu mas ada yang triple lens ya bahkan port lens gitu ya banyak ada yang tujuh lens nanti kalau 2025 mungkin di belakang kamera tuh lensa semua kali mas ya ada light itu light itu sekitar 24 lens iya makanya sudah ada itu sebegitunya ya perusahaan handphone ini men-support dunia fotografi gitu kita diuntungkan sebenarnya tapi untuk food photography sebenarnya kan tidak tidak memerlukan yang itu tadi ya apa yang lensa yang untuk makro atau untuk yang zoom besar kan itu dia untuk pemandangan landscape jadi itu pakai kamera lensa ketiga kita cukup dengan single lens atau dua lensa kalau dua lens itu memang dia udah bisa ada pengaturan bokeh jadi untuk pertanyaan Pak Riyadi ini jadi penantuan apa untuk pertanyaan Pak Riyadi ini hanya bisa bisa dicapai dengan kondisi ketika smartphone mempunyai single lens bisa gak bisa jadi misalnya objeknya jadi ada jarak mas antara background dan utama ada objek itu ada objek utama ada objek tambahan objek utamanya artis utamanya nih hero nya apa hero nya misalnya si dendengnya nih yaudah berarti kayak seperti bawang atau bobo-bobo rempah gitu itu kan pengganti prop juga tuh kalau gak ada prop ditajemin di dendengnya gitu ya ya itu ditajemin gitunya nah itu dipundurin agak jauh jadi jangan background background dengan dendengnya deket tapi dendengnya agak jauh otomatis tuh nanti belakangnya jadi ngeblur seolah-olah kita pakai pakai lensa kamera mahal gitu ya padahal kita pakai handphone oke dari Pak Ferry Ardianto ini salah satu senior kita yang datang malam ini kebetulan teh beliau di Jakarta terima kasih kalau cuman dengan satu sumber cahaya dimana posisi paling ideal untuk motret foot oke samping bisa belakang bisa side light back light saya pribadi paling suka itu back light back light saya paling suka back light yang sekarang terus bagaimana untuk memberikan detail yang bagian muka bagian muka nah itu nanti kita boncing kita boncing ya kita boncing pakai reflektor pakai reflektor itu reflektornya kan bahan reflektornya dari arutas aluminium atau ya betul dari aluminium atau kaca cermin atau stereofoam jadi lembut lembut kerasnya kita yang atur juga oke begitu Pak Ferry Ardianto sudah terjawab untuk bentar ini untuk pertanyaan mengenai kamera yang dipakai sudah terjawab ini dari Mbak Wiwit terus dari Andi Mami ya Andi Mami teh kalau moto indoor dengan artificial light apa perlu lampu ruangan dimatiin ya kalau handphone ya oke kalau handphone ya harus dimatikan jadi kita idealnya bekerja dalam ruangan gelap kalau misalnya itu handphone beda sama kita kamera dan flash itu memang cahaya ruangan tidak akan mengganggu karena flashnya kuat banget tapi kalau kalau handphone kita mau gak mau harus dalam ruangan gelap oke siap teh ini kita ngolor gak apa-apa ya karena ada banyak sekali pertanyaan mungkin sekitar 21 oh masya Allah oke oke belum juga yang di Youtube yang di Youtube sudah muncul dari Papi Dimas Dinda waduh namanya keren keren namanya sebentar sebentar dari Aspan di Asikin jarak minimal untuk jepret food berapa teh kira-kira jarak minimal 2x24 jam enggak enggak 1 meter 1,5 meter kenapa setengah meter setengah meter ya mungkin ya kurang lebih segitu iya kurang lebih segitu karena memang beda sama kamera kalau kamera kita emang agak jauh agak jauh tapi kalau handphone tetap ya tetap kita pakai tripod tetap kita pakai tripod walaupun hand health walaupun hand health juga enggak apa-apa cuman kan kita kalau gini loh kalau food itu kan apalagi kita bekerja sendiri misalnya kita motret juga kita styling juga berarti kita kan tangan kita tuh akan dengan bumbu dengan makanan tuh akan kotor gitu ya oke siap kalau tripod standby jadi kita lebih mudah mempermudah pekerjaan kita itu aja sih bukannya enggak boleh ya bukannya enggak boleh hand health untuk gatekeeper mohon jawaban di forward ke youtube terus untuk pertanyaan dari youtube juga dari mbak puji sek tiningsih cahaya natural atau artificial sudah terjawab di beberapa yang tadi bisa diteruskan ke youtube untuk gatekeeper terus dari mas putra kusuma cahaya alami semelimpah itu masih butuh artificial light lagi kira-kira apakah cahaya melimpah dari mana ya cahaya melimpah sumber cahaya matahari dari cendela mungkin apakah masih butuh artificial light mungkin ya tergantung ya karena satu karena satu sumber cahaya ya dari sumber matahari udah cukup kalau memang berlimpah ya kalau berlimpah tapi kalau misalnya kurang yaudah berarti kita skip aja cahaya matahari kita main di artificial light itu dia memang kita harus mengenali cahaya itu memang memang PR banget mas oke dari Mbak Inesal Latif ini curhat kayaknya ini pengen motret food tapi pengen motret food tapi ide gak menemu-nemu jadi nanti mungkin teh oh ide ide gak nemu-nemu paling gampang tuh niru foto orang aja mas kan kalau niru boleh nyontek ATM gitu ya yang gak boleh itu nyuri yang gak boleh nyuri foto kan langsung dikasih watermark kita kayak itu gak boleh dari Mbak Linda Tri Maika oh makasih ya sudah terjawab tadi pertanyaannya sebentar ini dari Eros saya suka traveling ke luar negeri dan wisata kuliner masya Allah ajak dong sering di suatu tempat suasana gedenya rame terus gimana mensiasati iya ya itu dia makanya ada tujuan motret kita apa tujuan motret kita tuh hanya untuk mereview makanan aja atau bener-bener kita mau full fotografi kalau misalnya emang kita mau foto menu foto apa ya kita kan gak mungkin seperti itu kita emang harus janjian mas harus meeting kita harus janjian kita pengen tempat spesial atau perlu kalau perlu di lantai 2 misalnya lantai 1 itu untuk customer berarti lantai 2 kosong kita motret disitu kalau kita mau motret serius tapi kalau hanya untuk review cafe yang memang pengen diperlihatkan ada keremaiannya ya berarti itu lebih lebih gak terlalu full fotografi karena ini kayaknya memang beliau ini perusaha untuk perusaha untuk ngantasin kalau kondisi kederam itu gimana nyiasatinya mungkin ya lantai 2 tadi itu ya ya itu kan kalau fotografi serius ya tapi kalau misalnya fotografi hanya meliput saya lagi makan disini nih saya lagi makan disini nah sebenarnya dengan handphone iphone atau apa gitu ya itu bisa yang tadi saya bilang ngantongin aja gitu ya cermin atau ngantongin apa kertas putih atau apa jadi ketika ada cahaya kita pilih meja kita memang rame kondisinya rame tapi kita lihat mungkin yang cahayanya spot cahayanya bagus gitu nah itu kita pilih meja disitu kita jepret sedikit disitu dengan panduan apa dengan bantuan tadi itu cermin atau kertas putih atau apa ya sebagai reflektor itu gitu kalau emang bener-bener niat mau nge-review yang bagus ya mumpung lagi di luar negeri tuh sayang kan kalau nggak diceritakan kalau saya kalau saya nyasiatan rame tak usir teh iya 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 betul-betul ditunggu ditunggu sampai keluar dari youtube dari youtube ini berikutnya nanti bisa diteruskan di beberapa jawabannya gimana ngantong cahaya untuk ngambil uap teh ngambil motret uap nah ini menarik ini teknis banget motret uap oh oke kopi ini kan ada ada uap-uap panas asapnya tuh gimana nih asap ya itu memang PR banget gitu gimana caranya triknya nih yang asap itu ya kalau pakai matahari ya kalau pakai matahari karena itu harus kuat banget mas jadi kadang-kadang pakai artificial light juga itu kurang pas gitu jadi saya pakai matahari yang nyorot banget itu loh mas yang menyorot banget ke dalam oh smart light itu ya nah itu kalau di rumah saya itu jam 7 7.30 masuk sebentar sama jam 3 sore lebih 15 menit jadi itulah saya harus tahu cahayanya gitu loh mas gak terlalu kuat berarti cahayanya itu kuat banget kuat banget saya udah tahu saya udah disitu yang kuat banget kalau kita mau main asap kan tadi asap ada foto saya yang pakai asap itu kayak gitu jadi saya udah stand by mejanya oke hari ini saya gak dapat tapi saya besok saya pastikan jam 7 itu saya udah stand by meja disitu di spot itu karena kan matahari itu dia akan bergeser 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 makin panjang makin panjang bayangannya kan saya stand by disitu kompor disebelah udah digodok tuh air gelas udah stand by stand by nah itu apa namanya handphone udah stand by juga saya setting manual karena kalau auto itu asapnya tipis jadi saya pakai setting manual yang shutter speednya tinggi 1 per 500 1 per 1000 terus ISO nya juga saya mainkan lagi nah itu saya di sebelah kan kompor ya kompor ada panci yang tinggal tuang gitu udah di setting semuanya gelasnya tatakannya terus backgroundnya saya masukin saya masukin airnya dia mendidihkan nah itu tuh gak bisa lama kita harus cepat-cepat jepret cepat-cepat jepret jadi kita harus siapkan dulu semuanya cahaya itu hafal gimana udah pernah pakai nitrokin atau apa gitu oh pakai ini ya apa asep apa pakai korek api korek api ya bisa sih bisa cuman kan kita mikirnya bagaimana menangkapnya pakai handphone kan pakai handphone supaya ketangkep kalau pakai cahaya asal ada asepnya sih memang gampang tapi kan cahayanya harus keras cahaya harus keras apa namanya handphonenya harus settingannya manual kalau settingannya gak manual cahayanya gak keras ya gelap juga mas asepnya lewat aja gitu gak akan ketangkep liukannya ya asepnya tuh liukannya yang kita pengen dapet kan betul dari mas Iqbal Bali editan gitu kalau untuk minuman kalau untuk properti motret minuman kira-kira selain es batu properti apalagi yang kira-kira cocok oh oke minuman ya koster mas jadi koster tuh tatakan ya kalau bahasa Indonesia tatakan-tatakan itu saya selalu bawa di tas juga jadi ada tas kecil yang isinya tatakan tatakan dari mulai marmer batu kayu bulet-bulet gitu ada kotak ada oktagon ada pentagon jadi beda-beda ada ellipse itu kepake banget kalau untuk moto minuman minuman kan kadang-kadang single atau berjamaah ya jadi mereka pengen di foto bareng atau di foto satu-satu gitu nah itu kita bikin leveling gitu dengan itu dengan coaster itu supaya lebih seru ya gitu ketika dia dipotet bersama-sama gitu ada delapan minuman gitu dengan warna-warna beda kan ada yang strawberry ada yang kopi nah itu kita bisa ambil dengan coaster itu jadi lebih stand out gitu minumannya oke pertanyaan terakhir dari Kang Reh Bahtiar salah satu senior kita yang ada di Jakarta juga beliau juga orang Bandung teh beliau ini juga sering ngadain workshop untuk UMKM dan memberikan pujian secara khusus kepada teh kemudian banyak pertanyaan yang sering diterima oleh Kang Reh ini apa mungkin motret bagus pakai HP nah sekarang kira-kira teh liat bisa gak memberikan satu apa ya tips supaya apa namanya kita itu punya satu keyakinan bahwa motret pakai HP ya keyakinan ya memotivasi gimana motivasi lah memang di di workshop-workshop saya selalu ada motivasinya gitu karena kebetulan saya gak gak lancar ya gak selancar itu gitu langsung beli kamera atau apa-apa jadi saya tuh harus menahan-nahan gitu ya untuk beli kamera jadi mau gak mau saya eksplor handphone 4 tahun nah itu tuh itu saya kayak dipaksa untuk akhirnya bisa menghasilkan karya bahkan masterpiece gitu ya yang sampai menang lomba sampai misalnya di like banyak sampai misalnya orang mau gitu ya mengundang berbayar dan lain-lain itu karena memang akhirnya saya bisa mengenali handphone saya sendiri mengenali cahaya gitu yang ada di rumah akhirnya saya bisa eksplor dari mulai asap makanya kalau saya kalau tanya asap ditanya splash tanya apa itu udah saya jabanin semua makanya saya bisa detail menjelaskan itu gitu jadi memang settingan kamera kita kita harus tahu gitu karena ada yang gak ada manualnya mas ya gitu kayak iphone kan gak ada manualnya karena emang iphone itu diciptakan untuk ya semudah mungkin lah gitu gak perlu edit lagi emang udah cakep gitu loh mas itu iphone berapa itu iphone iphone bagus terus dari yang iphone 7 itu udah bagus double lens itu kan ya tapi harus install lagi aplikasi kalau emang mau manual jadi supaya kalau kita tabur-taburan gitu ya tepung atau splash itu bisa ketangkep gitu dengan saat tersebut sekian gitu oke next question ini ini pertanyaan terakhir dari dari partisipan malam ini ada ada satu kesimpulan dari mas Riftahatir berarti yang terpenting adalah prosesnya kita sepakat dengan itu terus untuk dari Sally Manis pernah pakai artificial food buat styling enggak oh pernah oke pernah tapi kebutuhannya mbak jadi kalau misalnya kayak untuk main-main aja ya kita artificial food tuh kan cabai-cabaian palsu gitu kan terus labu palsu cabai palsu jangan cabai-cabaian nanti konteksnya jadi enggak enak didengar cabai palsu bawang putih palsu gitu asal jangan cinta palsu mas jangan cinta palsu nah itu pernah saya coba pakai juga tapi sorry to say gitu memang hasilnya tidak akan natural gitu oke oke jadi kalau untuk komersial atau industri jangan pakai oke 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 just for fun still live it's okay oke oke ada pujian dari Kang Rebatiar top penjelasannya semoga bermanfaat ya siap untuk menutup sesi kali ini episode ke-62 ada pertanyaan dari mbak Indri kira-kira Teteh sekarang pakai mirrorless apa saya Sony saya Sony Alpha 7R2 Mark 2 oke siap itu sudah sangat mencukupi Teteh ya iya fiturnya asik 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 oke sebelum kita tutup untuk partisipat saya demo atau enggak saya kira sudah terlalu malam kasihan teman-teman kasihan si Teteh juga nanti ini sudah terlalu banyak apa namanya banyak pertanyaan atau jawab atau mau show studio monggo silahkan kita kita sudah kita berikan dulu untuk ruangan-ruangan studio Teteh mungkin silahkan kalau untuk di ini ini nya gimana ya di kameranya di balik aja tidak apa-apa nanti oke sebentar oke kita pin videonya silahkan di balik sebentar oke oke sementara gini oke ini buat buku-bukunya ya buku-buku fotografi dan karya-karya yang memang dicetak untuk pameran gitu nah ini spot fotonya oke ya ini artificial lightnya gitu jadi misalnya kayak untuk nyalain tuh kayak gini kan itu rak-rak khusus untuk ini ya properti footnya ya oh ya kok gak nyalain ya belum tajepin minyaknya habis minyaknya nah ini raknya mas ini raknya jadi kenapa saya susun berdasarkan warna warna bukan berdasarkan ukuran jadi saya pernah salah dulu jadi saya pernah salah saya pernah salah menyusun berdasarkan ukuran kalau berdasarkan ukuran jadi piring bulat piring kotak saya susun seperti itu ketika saya mengkonsep 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 sebuah foto itu jadinya salah bukan-bukan salah jadi agak sulit nah ini kan ada warna hitam warna hitam warna hijau ini pink ini putih ini kayu ini perkayuan ini botol nah itu menolong banget di kelompokan seperti itu supaya kita lebih cepat dalam mengkonsep gitu nah ini mas ada ada umbrella terus ada softbox reflektor pulut satu terus ada berapa lagi lightingnya nah ini ini loyangnya sebagai reflektor oke itu jadi ya oke ya ini selain untuk ini ya apa softbox flash ini kan yang yang continuous continuous light artificial light gitu nah ini ini yang tadi saya mau demokan tapi udah udah malem udah udah terlalu malem artinya artinya nanti kita ada ada satu ada satu sesi berikutnya yang mungkin akan kita spesialkan untuk teh kita akan rencana boleh boleh insyaallah insyaallah semoga 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 teteh bisa kerja sama dengan kami untuk paket yang khusus insyaallah insyaallah nah ini kalau ini alas fotonya mas kelihatan ya alas foto alas fotonya yang memang handmade gitu nah ini ada sekitar 20 jadi handmade jadi handmade itu membuat kalau itu kayu palet ya ya betul jadi kalau kalau perinan itu agak kelihatan apa ya gak natural gitu mas tapi kalau kita handmade itu jadi dia lebih natural seolah-olah memang lagi ditaruh di meja makanannya gitu jadi ini ruang jadi itu ruang kerjanya telia seperti ini betul sebenarnya cukup aja sih 3x3 gitu kalau di rumah ada space 3x3 yaudah itu jadi ruangan khusus studio gitu terus di pintunya ditulisin ditulisin awas lighting gala gitu iya awas jangan masuk oke oke jadi kalau udah saya gak mau beres-beres kan jadi maksudnya udah sampai ini udah saya langsung tinggalin gak usah beres-beres lagi yang penting deket sama area dapur dan area toilet untuk basuh udah itu aja teh ini banyak sekali yang mensupport untuk episode kedua dari teteh dan mungkin akan kita kemas lebih profesional dan saya yakin nanti partisipan banyak yang akan bersedia untuk ikut juga terus pertanyaan terakhir ini sebelum kami akhiri ini pertanyaan nyusul ini kebetulan untuk aplikasi edit yang dipakai teteh snapshot yang tadi saya bilang snapshot ya oke dan akibat dari ini preview studionya banyak sekali pujian yang disampaikan ke teteh dari mbak Lucy mau betul-betul terkesima dengan properti yang teteh ini punyai kemudian mereka juga berharap banyak sekali yang berharap untuk episode kedua banyak seperti terima kasih dan yang pasti ini akan berlanjut teh semoga partisipan akan semoga bisa bermanfaat menginspirasi teman-teman yang kalau mau di Bandung boleh mampir ke studio jadi supaya bisa lebih bermanfaat properti saya oke siap jadi di persilahkan datang ke Bandung boleh janjian dulu aja kontak-kontak oke ada lagi mungkin mas sudah ini sudah pukul 22 22 lebih 26 iya belum belum pada tidur belum sebelum saya tutup oke pohon partisipan untuk memunculkan wajahnya di kamera kita foto bersama ya kita foto bersama ya kita foto keluarga berapa orang ini mas ini sudah tadi sempat mencapai 100 ribu sekarang sudah mencapai 71 ribu orang ini sudah malam sudah malam lainnya sudah pada nyosor tidur oke kita munculkan wajahnya di kamera dandang yang cakep monggo Kang Rebatir kalau mau pakai duster duluan silahkan oke oke mas Rizmi silahkan di capture oke siap room 1 ya oke ya sekarang yang room 2 room 2 siapan banyak yang sudah tidur boleh alay enggak 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 ya yang layer ketiga oke 1 2 oke 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 thank you terima kasih kami dari Aleba mengucapkan terima kasih banyak dan kami akan merancang episode yang kedua dari TTA karena saya kira detailnya ini akan sangat penting sekali untuk kita share di Aleba ini untuk next kemudian saya Dari Setiawan bersama mas Rizmi yang ada di gatekeeper mas Rizki dan mas Rizal sekaligus mas Joni mengucapkan sangat terima kasih kepada TTA karena sudah meluangkan waktu di salah-salah kesibukan dan terima kasih juga untuk beberapa partisipan yang sangat-sangat setia sampai pada akhir acara kurang lebihnya kami mohon maaf dan besok hari Jumat kita akan bertemu dengan salah satu reporter Jawa POS yang terkenal dan akan membahas bagaimana sebuah foto itu mengandung sebuah unsur story dan memaknai dari Jawa POS kita nantikan flyer-nya berikutnya oke saya Dari Setiawan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh